Kelana Buana Jilid 9. Miao Tiang Hang tahu bahwa Siow Hujain berat meninggalkan rumahnya, katanya, waktu datang aku sudah mendapat sebuah akal. Tidak perlu aku takut mereka datang, yang kukhawatirkan justru mereka tidak datang. Rencana apa yang akan kau lakukan? Tanya Siow Hujain heran. Kalau mereka berani meluruk datang biar aku yang menyelesaikan persoalan ini dengan mereka. Bagaimanapun dan apa saja yang terjadi jangan sekali-sekali kalian ikut turun tangan. Dengan demikian persoalanku ini tidak akan menyangkut paut kalian. Siow Hujain merengut, katanya kurang senang, meski aku kaum hawa, namun pundaku masih kuasa memikul tugas dan tanggung jawab seringan itu. Bukan begitu persoalannya, mana aku berani pandang rendah to aso, aku cuma tidak suka meremilit kalian saja. Dan lagi kalau ada care penyelesaian yang baik dan menguntungkan dua pihak, kenapa pula kalian harus ikut? Terjun dalam persoalan ini? Siow Toaso, kalau kau tidak setuju, terpaksa sekarang juga aku minta diri saja. Siow Hujain menjadi geli, ujarnya, kalau begitu, kuharap orang silian itu tidak cepat-cepat datang kemari malah, lebih baik dalam tempo satu setengah tahun baru akan datang, dengan demikian kau bisa lebih lama menetap di rumahku. Yang ku kuatirkan justru aku menunggu secara sia-sia, karena mungkin aku hanya bisa menetap paling lama satu bulan di sini. Kalau aku sudah pergi baru mereka meluruk datang, itu berarti membuat kesulitan bagi kalian. Maka, demi keselamatan kalian sudah kupikirkan pula suatu akal yang baik sekali. Aku tahu ilmu silatmu cukup tangguh, tak nyana kau pun seorang cerdik pandai yang pintar memutar otak. Ku harap Toaso sendiri tidak merasa direndahkan, karena akal yang ku simpulkan ini mungkin bisa membuat kalian risih, lalu dikeluarkannya beberapa lembar kedok muka yang tipis lembut. Katanya lebih lanjut, inilah kulit muka palsu yang ku dapat dari Biawoki yang pada 10 tahun yang lalu, buatannya amat bagus, lemas lembut dan halus bisa memuai lebih besar dan mengkeret lebih kecil, bisa dibuka dan dipakai di muka kita, tanggung tidak akan dikenal oleh orang lain. Waktu itu aku hanya merasa senang karena cukup menarik buat mainan, maka kukumpulkan 10 buah dengan corak yang berlainan pula, ada beberapa lembar sudah kuberikan kepada para teman, sekarang kebetulan sisa 4 lembar untuk kalian berempat. Jikalau aku tidak sempat menunggu lebih lama lagi, tiada kesempatan untuk menyelesaikan pertikaianku dengan mereka, ada lebih baik kalian lekas-lekas meninggalkan tempat ini saja. Tak nyana sedemikian cermat dan seksama kau pikirkan keadaan kami, demikian ujar Xiao Hujin. Maklumlah Xiao Hujin, Hun Chilo berempat semua sudah pernah dilihat dan bertemu muka secara langsung dengan lian kampeh, terutama Xiao Hujin sendiri yang cukup dikenal oleh beberapa kalangan persilatan di Kangou, kalau toh hendak menyingkir ke tempat lain yang jauh, ada lebih baik jangan sampai diketahui muka aslinya oleh orang. Jikalau kalian mengenakan kedok palsu ini, kutanggung sahabat karibmu pun tidak akan kenal lagi pada kau, demikian ujar Mia Oti Yang Hong. Cuma ada suatu hal yang kemohon maaf pada kalian, majikan dari beberapa lembar kedok palsu ini sama adalah perempuan-perempuan buruk yang menjijikan. Aku toh nenek tua yang sudah berkeriput dan berambut ubanan, masa perlu mempersoalkan baik buruk muka orang? Cuma keponakanku yang berparas sedemikian cantik laksana bida dari ini, kini harus berganti muka seburuk kuntilanak, sungguh harus merendahkan derajatnya saja. Hun Chilo menimbrung bicara titik. Kalau mengenakan kedok palsu ini, aku khawatir aku bisa mua dan muntah-muntah. Kalau bisa menghindari penggunaannya sudah tentu lebih baik, demikian ujar Mia Oti Yang Hong. Tapi tiada jeleknya kita bersiap lebih dulu. Terpaksa Hun Chilo menerima pemberian orang, ia nyatakan terima kasih akan hadiah yang diterimanya itu. Kenapa putrimu dan nona Chau tidak kelihatan tanya Mia Oti Yang Hong? Mungkin sedang main-main di luar, biar sebentar ku panggil mereka pulang. Biar aku saja yang panggil mereka. Mereka sudah kenal akan liong lingkangku, lalu ia bersuit panjang, suaranya menjulang tinggi ke angkasa seperti naga berpakik. Xiao Hu Jin. Merasa kupingnya mendengung dan tergetar. Sebaliknya Hun Chilo yang sudah pernah dengar liong lingkangnya ini di danau tempoh hari tidak merasa heran. Adalah Xiao Hu Jin, merasa sangat kagum, pikirnya, tak heran Syok Toh sering memuji akan bakatnya yang tinggi, seorang jenius dalam bidang ilmu silat. Usianya belum mencapai 40 tahun, tapi mengandal hasil latihan lukangnya ini, kiranya sudah berada di atasku. Tak lama kemudian tampak Xiao Guat Sian dan Cao Chi Hwe I berlari-lari pulang. Dari kejauhan segera Xiao Guat Sian berseru, aku sedang latihan pedang di belakang gunung sama Hwe I Chi, tidak tahu bila Paman Miao sudah datang pula. Bu, kenapa kau tidak lekas-lekas panggil kami pulang sementara Cao Chi Hwe I tidak melihat kehadiran Tan Kong Si diam-diam hatinya amat kecewa. Kali ini aku datang sendirian, aku khawatir kalian tidak akan mau menyambut kedatanganku. Lalu ia jelaskan, bahwa Tantian Ih bersama Tan Kong Si hendak pergi ke Taisan, kepada mereka. Kena ditebak isi hatinya, merah muka Chi Hwe I, katanya, Paman Miao suka menggoda saja, kami sedang latihan ilmu pedang, memangnya sedang mengharap-harap petunjuk seorang ahli pedang kau ini. Ahli pedang memangnya sudah berada di rumah kalian, kenapa harus minta bantuan dari luar segala goda Miao Tiang Hong? Miao Sian Sing terlalu sungkan, aku sendiri pun ingin mohon petunjuk beberapa jurus pedang kepada kau, demikian pintah Hun Chilo. Memang Xiao Hu Jin sedang mengharap keakraban hubungan mereka, lekas ya ikut bicara, tepat sekali. Sedikit sekali orang luar yang mengenal Sip Hun Kiam Hoa Warisan. Keluarga Chilo. Sekali pandang kau lantas mampu menyebut namanya, memangnya aku sedang merasa heran. Tidak heran banyak orang sama mengatakan bahwa pengetahuanmu mengenai ilmu silat amat luas dan dalam, ternyata memang tidak bernama kosong. Kau tidak usah sungkan-sungkan, pandanglah mukaku dan berilah beberapa petunjuk padanya. To aso kau menempelemas di mukaku lagi. Inti sari dan rahasia ajaran dari Sip Hun Kiam Hoat aku hanya tahu kulitnya saja, sebaliknya nonahun mendapat warisan langsung, kalau mau bicara soal minta petunjuk seharusnya istilah ini dibalik saja. Xiao Guat Sian terkikik geli, ujarnya, Paman Miao biasanya kau cukup toleran dan terbuka, belum pernah kulihat kau bersikap lintat-pelintut men diplomasi segala. Sudahlah tidak perlu sungkan-sungkan, tidak perlu menggunakan istilah petunjuk, marilah kami sama menjajal kepandayan masing-masing saja, kalian boleh jajal ilmu pedang masing-masing supaya kami berdua tambah pengalaman. Hari kedua benar juga Miao Tiang Hang bersama Hun Chilo bertiga pergi latihan pedang ke hutan bunga BWE. Kata Cao Chi HWI, Paman Miao, kau tidak membawa pedang, kira bagaimana latihannya? Sementara silakan pakai saja pedangku. Tidak usahlah sahut Miao Tiang Hang lalu dipotesnya sebatang dahan pohon, katanya, nonahun, silakan kau kembangkan sip hun kiam hoat, serang saja sekuat tenagamu, jangan khawatir. Hun Chilo tahu ilmu silat orang memang tangguh, maka dia tidak usah khawatir pedangnya bakal melukai orang, cuma dalam hati berpikir, pedangku ini bukan pedang pusaka yang dapat mengiris besi seperti lempung, namun dahan pohon itu sedikit terpapas-pasti kutung, masa mungkin dia mampu bermain sedemikian rupa sehingga senjata kayunya itu tidak sampai terbentur dengan pedangku demikian ia bertanya-tanya dalam hati. Silakan ujar Miao Tiang Hang, Dahan pohon di tangannya memantul kian kemari lalu pelan-pelan bergerak dengan gaya permulaan yang paling umum yaitu jurus yang mempersilahkan lawan. Khawatir sekali gebrak pedangnya berhasil mengutungi dahan pohon, jikalau hal ini sampai terjadi tentu menjatuhkan pamer orang, maka ia bergerak dengan strategi menghindari yang berisi menyergap yang kosong, ujung pedangnya tergetar miring menghindari pantulan dahan pohon lawan, seretau-tau ujung pedangnya menukik turun menusuk jalan darah Hoan Tiaung Hiat di lutut orang. Siapanya nadahan pohon di tangan Miao Tiang Hang ternyata bisa bergerak selincah hular sakti yang hidup, melejit dan maju mundur seperti lidah hular yang molor mengandung perubahan yang sulit diraba, keruan tusukan pedang Hun Cilo mengenai tempat kosong, sementara dahan pohon lawan mendadak sudah menusuk tiba dari arah yang tidak terduga sebelumnya. Bagi orang yang belajar ilmu silat adalah jama' setiap kali menghadapi serangan musuh pasti bergerak cepat secara refleks untuk melawan atau menangkis serangan musuh itu, dalam keadaan yang cukup gawat, tanpa banyak pikir Hun Cilo segera menarik pedang serta memutarnya satu lingkaran, merubah tipu balas menyerang. Bagus Miao Tiang Hang berseru memuji. Gesit sekali dalam waktu yang amat pendek ia sudah menggeser kedudukan, dahan pohonnya sedikit pun tidak kena tersentuh oleh lawan, tahu-tahu minyil lonong tiba pula dari arah yang tidak terduga. Hun Cilo tahu tipu serangan yang digunakan ini adalah jurus pedang butong P yang dinamakan Sing Hon Hu Chai. Di sebelah atas menusuk tenggorokan serta memapas miring mengiris kedua biji mata, jurus yang amat keji, tanpa ayal sigap sekali ia gunakan tipu serangan dari Sip Hun Kiem Hoat untuk memunahkan serangan lawan. Tak duga dahan pohon di tangan Miao Tiang Hang mendadak mengganti gaya di tengah jalan, kelihatannya seperti Sing Hon Hu Chai, namun kenyataan bukan sama sekali, maka terdengarlah suara keras, lengan baju Hun Cilo kena tersampuk oleh dahan pohonnya. Kontan merah Hun Cilo lekas ia melompat mundur tiga langkah, katanya, ilmu pedang Miao Sian Sing betul-betul hebat dan menakjubkan. Aku sudah kalah sejurus. Miao Tiang Hang tertawa, katanya, soalnya kau sendiri masih ragu-ragu dan khawatir segala, jadi belum kalah betul-betul. Mari diulangi sekali lagi. Adu pedang babak kedua ini sudah tentu Hun Cilo tidak berani pandang ringan senjata dahan pohon lawan, karena rasa ragu dan khawatirnya sudah tiada, dia dapat mengembangkan Sip Hun Kiem Hoat sampai puncak kesempurnaan latihannya. Makin bertempur lama-kelamaan Miao Tiang Hang merasa kagum dan memuji dalam hati, agaknya Sip Hun Kiem Hoat yang dimainkan ini lebih banyak perubahan variasi yang lebih mendalam setelah berhasil diwarisi olehnya. Lika liku intisarinya yang terpenting dulu masih banyak yang belum bisa kuselami. M, perempuan cerdik yang dapat mengolah dan memupuk ke puncak kesempurnaan suatu ajaran burni seperti dia ini sungguh sukar didapat dan tiada keduanya. Demikianlah pandangan Miao Tiang Hang terhadap Hun Cilo. Adalah lain pula pandangan Hun Cilo terhadap Miao Tiang Hang, sungguh ia merasa tunduk lahir batin, terasa olehnya permainan ilmu pedang orang terlalu sulit untuk diselami. Tampak setiap jurus ilmu pedang yang dimainkan terdiri dari beberapa partai silayang kenamaan, mendadak. Melancarkan ilmu pedang dari Xiao Lim Pei, tiba-tiba pula milik Bu Tong Pei, lalu dirubah lagi dengan permainan pedang dari Ngobi Pei, terus diganti pula dari Hong Tong Pei. Ilmu pedang dari beberapa partai dan golongan itu meski amal rumit dan campur aduk, aneh dan sukar sekali dipelajari, namun seluruhnya dapat dimainkan secara beruntun sambung menyambung tidak kenal putus, setiap jurus setiap tipunya seperti ajaran langsung dan murni dari perguruan masing-masing, namun dibalik kesempurnaan permainannya itu, kelihatannya jauh lebih menakjubkan dari aslinya. Sekejap saja 3.50 jurus sudah berlalu, dahan pohon di tangan Mia Oti Yang Hang diputar kencang mengeluarkan deru angin kencang, lincah laksana naga hidup, meski dahan pohon amat lemas dan dapat memantul, namun kekuatannya ternyata tidak lebih asor dari batang pedang yang terbuat dari besi atau baja. Karena setiap serangannya membuat lawan harus membelah atau menjaga diri lebih dulu sebelum berusaha melukai lawan. Hun Cilo terdesak untuk membelah diri dan bertahan saja, kira-kira sesudah 3.50 jurus, pedangnya belum berhasil memapas dahan pohon lawan. Sekonyong-konyong Mia Oti Yang Hang menyodorkan dahan pohonnya menusuk datang, itulah jurus dari Sip Hun Kiam Hoat pula yang digunakan, setiap gerakan ilmu pedang perguruan sendiri sudah hamat hafal di luar kepala Hun Cilo, tanpa ayal dengan seenaknya secara refleks, ia sudah bergerak dengan serangan balasan yang khusus titik untuk mematahkan jurus serangan lawan. Tak nyana serangan yang dilancarkan Mia Oti Yang Hang ini sudah ditambah variasi perubahan yang diciptakan sendiri olehnya, tahu-tahu sudah menusuk tiba pula dari tempat yang tak pernah terpikirkan oleh Hun Cilo. Keruan kejut Hun Cilo bukan kepalang, dalam gugupnya. Lekas ia gunakan Hang Bia Olohoa, gerakan tubuh yang amat cepat dan gesit, beruntung ia masih sempat berkelit. Terdengar Mia Oti Yang Hang berkata, jurus seranganku ini aku menggunakan aturan yang berlawanan. Kalau menurut ajaran pedang perguruan kalian, gerak pedang harus lambat dulu baru cepat, namun ku gubah menggunakan kecepatan lebih dulu baru lambat, entah akan adakah manfaatnya kulancarkan? Mia Osi Yang Sing dapat berkarya mengikuti ajaran murni dari ilmu yang asli, sungguh harus dipuji. Tapi kalau Iwakang sendiri kurang memadai untuk melandasi gerakan yang kuat dan berisi itu, ku kira tiada manfaatnya sama sekali, sudah tentu kata-katanya memuji kepada Mia Oti Yang Hang, maksudnya, bila mana tokoh silat kelas rendahan yang memainkan, tiada punya landasan Iwakang sekuat Mia Oti Yang Hang sekarang, adalah tidak mungkin mampu melancarkan jurus pedang sesuai dengan hasil karya yang dikemukakan Mia Oti Yang Hang tadi. Sepihak ia memuji orang, di lain pihak ia pun ajukan pendapatnya. Setelah ia selesai dengan omongannya, baru Hun Chilo menyadari kelepasan omong dan merasa tidak enak hati dan rikuh, pikirnya, aku baru saja berkenalan dengan dia, pengetahuan ilmu silatnya pun jauh lebih luas dan dalam dari aku, entah tepat tidak penilaian ku tadi. Ternyata Mia Oti Yang Hang menjadi senang kelihatannya, ujarnya, ucapan nonahun memang tidak salah, beberapa jurus lagi, lagi-lagi Mia Oti Yang Hang melancarkan tipu serangan dari gubahan Sip Hun Kiam Hoat. Kali ini Hun Chilo sudah siap sebelumnya, sigap sekali melancarkan salah satu jurus dari tiga jurus pedang cepat ciptaan ayahnya, dalam hati ia membatin, kali ini betapapun gerak perubahanmu, pedangku pasti bisa memapas kutung dahan pohonmu, belum lenyap jalan pikirannya, benar juga dahan pohon Mia Oti Yang Hang kena tersentuh oleh cengkong kiamnya. Akan tetapi dahan pohon di tangan orang seolah-olah menjadi selembar daun kayu yang menempel di punggung pedangnya, kontan Hun Chilo merasakan suatu tenaga lunak yang punya daya lengket amat kuat, serta merta cengkong kiamnya ikut terseret ke samping, jadi dahan pohon tidak berhasil dipapasnya kutung. Mendadak Mia Oti Yang Hang melompat keluar kalangan terus membuang dahan pohon di tangannya, katanya tertawa, kali ini aku betul-betul kalah. Sip Hun Kiam Hoat Nonahun memang amat menakjubkan, tak mampu aku mengatasinya. Nona Chau dan Siau sampai menjubelek dan terlongong, begitu terpesona mereka menyaksikan pertandingan pedang yang tiada taranya ini, setelah Mia Oti Yang Hang membuang dahan pohonnya baru mereka tersentak sadar. Paman Mia O, seru Siau kuat siang kehranan, jelas jurus tadi kau lah yang menang, kenapa kau bilang dia yang menang malah? Aku hanya lebih unggul dalam bidang lewekang dari Piao Cimu, bicara ilmu pedang sebetulnya aku sudah kena ditundukan, tidak bisa tidak aku harus mengaku asor. Mia O, Sian Sing, ku kira ucapanmu ini kurang tepat, demikian ujar Hun Cilu. Memang Sip Hun Kiam Hoat masing-masing punya gerak perubahan variasinya sendiri-sendiri, sedapat mungkin aku berhasil mencoba dengan kau. Jelas sekali kau paham dan fasih sekali mainkan ilmu pedang dari berbagai partai dan aliran, dalam hal ini aku betul-betul harus mengaku asor pula. Yang jelas permainan ilmu pedang kalian sudah membuka lebar kedua mataku, tidak sedikit manfaat yang ku peroleh, kalian tidak perlu mensungkan segala. Dari mana kau bisa memainkan ilmu pedang dari berbagai perguruan yang luas? Dan banyak ragamnya itu secara keseluruhannya. Dalam kolong langit ini mungkin sulit dicari keduanya. Mia O Tiang Hang bergelak tertawa, ujarnya, untung tiada orang lain hadir di sini, kalau ucapanmu ini didengar orang lain, gigi orang bisa ompong karena geli. Aku tidak percaya ada tokoh mana yang lebih unggul dari kau dalam bidang ilmu pedang, demikian ujar Cao Chi Hwe I. Entah berapa banyak tokoh-tokoh kosan yang mahir ilmu pedang jauh di atas kemampuanku sendiri. Umpamanya kini Tio Kliu, Le Lemsing atau Boh Chong Tiu dan lain-lain. Mereka sama adalah jagoan ahli pedang yang tersohor, jauh lebih unggul dari kepandaianku. Kau pernah gebrak dengan mereka? Tanya si Yau Guat Sian. Ketenaran nama tentu tiada kenyataan yang kosong, kenapa harus saling gebrak baru bisa menentukan lebih unggul atau asor? Siapa tahu bila nama tenar sesungguhnya tidak berisi? Apalagi saya umpama benar seperti yang kau ucapkan, tidak lebih mereka hanya seorang kenamaan dari aliran ilmu pedang. Ajaran perguruan mereka masing-masing adalah kau paham dan menyelami intisari ilmu pedang dari berbagai partai dan golongan? Miaw Tiang Hang tertawa, ucapanmu tidak benar. Pertama, terhadap ilmu pedang dari berbagai partai itu aku hanya tahu dan menyangkok kulitnya saja, masih jauh dikatakan hafal dengan sempurna. Kedua, puncak tertinggi dari ilmu silat adalah harus dapat mengkombinasikan ajaran dari ratusan cabang, lalu membuka sendiri sebuah cabang aliran yang tersendiri dengan memungut sari-sari penting dari semua cabang. Cabang itu. Untuk memperoleh dari ratusan cabang itu aku masih belum mampu, apalagi menciptakan aliran tersendiri dari hasil kombinasi itu, lebih tidak mungkin lagi. Lalu mana pula bisa aku dijajarkan dengan para tokoh-tokoh pimpinan cabang? Dalam hati Huncilo berpikir, ada kalanya orang ini bersikap takabur, namun mempunyai sikap rendah hati pula, sungguh sulit ada orang demikian. Akan tetapi, meski tahu ucapannya itu mensungkan belaka, namun dari apa yang dikatakan soal kombinasi dari ratusan cabang serta menciptakan aliran tersendiri, diam-diam ia merasa sangat takjub dan tidak sedikit manfaat yang dia peroleh secara diam-diam. Adalah Chow Chi Hwei dan Xiao Guat Sian mempunyai jalan pikiran lain yang bersamaan pula, kemarin mereka ada mendengar Mia Oti Yang Hang menyinggung pertemuan besar di Taisan, kini otak mereka jadi berangan-angan, Boh Chong Tiu adalah cuan rumah dari pertemuan kali ini, Paman Mia Oti tadi mengatakan bahwa Kim dan Leber dua orang itu adalah tamu agungnya, selain itu entah masih berapa banyak tokoh-tokoh persilatan yang tak terhitung jumlahnya. Tan Kong Si sudah pergi ke sana bersama ayahnya. A.I. Jikalau aku pun bisa hadir dalam pertemuan besar untuk membuka pandangan metu betapa baiknya. Setelah Mia Oti Yang Hang datang, Xiao Guat Sian dan Chow Chi Hwei sudah pindah ke rumahnya, kamar tamu keluarga Chow mereka sediakan untuk tempat tidur Mia Oti Yang Hang. Sementara mereka tidur bersama di kamar Xiao Guat Sian, sedang Hun Chilo tidur sekamar bersama Xiao Hu Jin. Malam itu khawatir bibinya terlalu banyak ngobrol, dikatakan dirinya tidak mau dengar nasihatnya, pagi-pagi Hun Chilo sudah berbaring dan pura-pura tidur. Kira-kira menjelang. Tengah malam, mendadak sayup-sayup jauh dari arah hutan sana kumandang suara suitan panjang. Jelas suitan datang dari arah hutan kembang BWE, Hun Chilo menjadi heran, pikirnya, suitan kumandang dari arah beberapa li jauhnya, namun masih terdengar jelas sekali, tentu suitan liong lingkeng Mia Oti Yang Hang. Tengah malam buta rata, untuk apa dia bersuitan ke tempat yang jauh di tengah hutan sana? Belum lenyap suara suitan itu, tiba-tiba didengarnya pula dua macam suara aneh yang berkumandang saling susul, seperti lolong serigala, seperti pake kokok beluk tidak enak didengar kuping, ketiga suara jadi saling berkutat dan saling bentrok seperti sedang saling gasat. Seolah-olah suitan Mia Oti Yang Hang sedang terkepung oleh kedua macam suara buruk itu, berusaha menjebol kurungan dan berontak dengan kekuatan maha besar, nadanya kedengaran semakin jernih menjulang. Sekonyong-konyong suitan kumandang semakin keras seperti naga berteriak murka, laksana pasukan terkepung yang sedang bertempur gagah mati-matian, berusaha membobol kepungan ketat musuh. Sebagai seorang ahli silat, sepintas dengar saja Hun Chilo menjadi kaget, bergegasia melompat bangun, katanya, Bibi, coba dengar. Mungkin Mia Oti Yang Hang menghadapi musuh tangguh. Sejak tadi si Yau Hu Jin sudah bangun duduk, sahutnya, benar, kedua orang itu mungkin dua orang tokoh kosin yang masing-masing melatih dua macam iwekang yang amat lihai, tapi kau tidak usah khawatir, ku kira Mia Oti Yang Hang masih mampu bertahan menghadapi mereka. Chilo, apa yang hendak kau lakukan? Ternyata Hun Chilo sedang membuka jendela. Biar ku tengok ke sana. Apakah kau sudah lupakan pesannya? Sultannya itu justru menganjurkan kita lekas menyembunyikan diri. Kalau mau hanya akulah yang patut ke sana. Bibi, kau adalah tertua di antara kita, sepatutnya kau tetap berada di rumah melindungi Piao Moai dan Mona Chau, biarlah aku saja yang menyusul ke sana. Aku percaya Mia Oti Yang Hang cukup mampu bertahan, kalau dia tidak kuat bertahan belum terlambat kita turun tangan. Apalagi, kau, kau, maksudnya hendak berkatakah sedang mengandung, namun belum sempat diucapkan Hun Chilo sudah melompat keluar dari jendela. Terdengar ia menyahut dari luar, siapa tahu yang datang bukan hanya dua musuh saja? Meski dia mampu menghadapi mereka, masa kita harus berpeluk tangan melihat dia berjuang mati-matian menghadapi musuh. Beberapa patah kata-katanya diucapkan sambil berlari kencang dan melompat tinggi melewati panar tembok, kejap lain dia sudah jauh di luar rumah. Sebetulnya Siow Hu Jin hendak merintanginya, namun lantas terpikir, mara bahaya bisa mengikat cinta asmara, bukankah aku sedang berusaha merangkap perjodohan mereka? Biarkan saja hubungan ini tumbuh secara wajar namun di samping itu, diam-diam ia pun merasa menyesal, batinnya, usiaku sudah agak lanjut, jiwa kependekaranku sudah lumpuh tiada sebanding dengan mereka yang masih muda. Begitu Hun Chilo beranjak memasuki hutan kembang BWE dirasakan hawa menjadi panas, angin menderu keras, belum lagi tampak bayangan orangnya, tampak kembang BWE berterbangan bergulung-gulung di tengah udara. Hun Chilo terus beranjak maju ke arah datangnya suara, setelah rada dekat, sekonyong-konyong dirasakannya segulung gelombang angin panas menerjang ke arah dirinya. Seperti angin panas yang terhembus keluar dari tungku besar, kulit rasa terbakar. Baru saja ia bercekat, tiba-tiba dirasakan pula segulung hawa dingin menerpa datang, seolah-olah dari depan tungku yang sedang panas membara, tiba-tiba memasuki gua di gunung es yang dingin, meski iwekang Hun Chilo cukup ampuh, tak urung ia bergidik dibuatnya. Waktu ia angkat kepala pandang ke depan, tampak tiga warna bayangan terdiri dari merah hitam dan kuning saling berkutat seperti bergumum menjadi satu, tiba-tiba berloncatan pencar menjauh lalu menubruk maju pula dengan ketat, pertempuran berjalan seru dan sengit. Ternyata kedua orang yang mengeroyok Mia Oti Yang Hong, seorang adalah pusu yang mengenakan mantel kulit warna hitam, sementara seorang yang lain adalah seorang Hwasyo Gundul yang mengenakan kasa merah. Bahwa kasa si Hwasyo berwarna merah menyala, demikian juga kedua telapak tangannya berwarna merah darah amat menakutkan, setiap kali tangan bergerak menyerang, angin pukulannya terasa panas membara. Adalah lain kera berkelahi si busu bermantel hitam, jauh tidak segarang dan sesengit si Hwasyo, pukulannya dilancarkan secara ringan dan enteng, seolah-olah tidak bertenaga dan tidak membawa kesyur angin, namun gelombang hawa dingin yang bisa membekukan darah selalu menerpa datang mengikuti setiap gerak telapak tangannya, datang secara tiba-tiba tanpa membawa suara sedikitpun. Walaupun Huncilo belum latihan mencapai ilmu tingkat tinggi, namun sekali pandang dia cukup mengerti, lika-liku keadaan gelanggang pertempuran, diam-diam ia membatin, ucapan bibi memang tidak salah, kedua orang ini ternyata memang sama meyakinkan dua macam ilmu sesat yang tunggal, busu bermantel hitam itu agaknya jauh lebih matang dan sempurna latihan ilmunya. Kepandaianku sendiri jauh. Dibanding mereka, meski bersenjata pedang pusaka juga belum tentu bisa bergerak mendekati tubuh mereka. Di bawah keroyokan kedua musuhnya, sepasang telapak tangan Mia Oti yang hang menari-nari dengan lincahnya, tenaga pukulannya selalu berubah-ubah, kadang-kadang keras tiba-tiba lunak, ada kalanya menerjang bagai damparan ombak, namun bisa berubah pula seperti angin menghembus sepoi-sepoi menyamankan tubuh. Perubahan antara keras dan lunak sulit ditentukan dan dirabah sebelumnya. Bagi orang lain yang menonton di luar gelanggang, agaknya dia terdesak di bawah angin, bahwasannya kedua pihak sama-sama bertahan sama kuatnya, masing-masing punya kekhawatiran menghadapi ilmu lawan. Beruntun busu mantel hitam melancarkan tujuh pukulan berantai, kekuatan lukangnya seperti gugur gunung dasyatnya menerjang keluar dari telapak tangannya, merangsak secara langsung, maka terdengarlah suara krak, krak berulang-ulang ganti-berganti, dahan-dahan pohon di sekitar gelanggang sejauh tiga tombak semua kena terpukul hancur berantakan oleh kekuatan pukulan tangan yang dasyat. Tapi setiap pukulan tangannya ditepukan dengan keru yang enteng dan seperti melayang, sedikit pun tidak membawa deru angin. Lambat laun di atas kepala miau tianghang menguap putih yang bergulung-gulung seperti asap di atas tungku yang airnya mendidih, semakin lama semakin bergulak dan tebal asap putih itu, agaknya ia sedang mengerahkan iwakang tingkat tinggi untuk menahan hawa dingin yang membekukan dari pukulan musuh, pertahanannya kelihatan sudah hamat payah. Akan tetapi si busu mantel hitam merasa pula bahwa pertahanan iwakang lawan ternyata begitu kokoh kuat dan liat tak terputuskan, seolah-olah ia menghadapi pagar baja yang kokoh teguh, bagaimana kuat dan garang ia menerjang dan menyerang, pertahanan lawan yang ketat tidak bisa ditembusnya. Tiba-tiba miau tianghang merangkap kedua telapak tangan terus diputar satu lingkaran, jengeknya dingin, Sebun Soh, meskikah sudah berhasil melatih hian imciang ditambah HWL Yongkeng si gundul ini, apapula yang kalian kuasa berbuat atas diriku? Apakah kalian ingin diteruskan kera tempur yang begini saja, tapi kalau di sini aku jadi bosan melayani kalian? Bentak Sebun Soh, katamu kau tidak takut, kenapa hendak lari satu di belakang yang lain di depan, bersama si Hwasyoya cegat jalan lari miau tianghong, miau tianghang tertawa dingin, ujarnya, aku cuma tidak suka bikin rusak hutan kembang BWE dan merusak pemandangan indah di sini, memangnya kau sangka aku takut pada tampangmu. Kalau berani mari ikuti aku kita mencari tempat lain yang lebih cocok, biar nanti ditentukan siapa jantan siapa betina. Boleh kalian berlegah hati, aku orang si miau tidak akan mencari pembantu. Hun Chilo menyembunyikan dirinya di belakang sebatang pohon tua yang cukup besar, dalam hati ia berpikir, mungkin miau tianghang sudah tahu akan kedatanganku, kata-katanya itu memang sengaja ditujukan kepadaku secara tidak langsung. Dia hendak memancing kedua musuhnya ke tempat lain, supaya aku tidak terlibat di dalam pertempuran teru dan termlit perkara. Tapi dalam keadaan demikian, untuk lari agaknya sulit juga buat dia masa aku harus berpeluk tangan saja. Benar juga didengarnya sebun soh membentak, di sini amat cocok untuk menggali liang kuburmu, kenapa harus cari tempat lain segala? Hwasio itu pun membentak, terserah mulutmu mengeluarkan kata-kata manis, untuk lari jangan harap begitulah kerjasama pengepungan mereka semakin ketat dan seru. Miau tianghang bergelak tertawa, serunya, betapa sih tinggi kepandayanmu berani sesumbar begitu congkak ringan saja ia tepukan sebuah telapak tangannya, sekaligus ia punahkan kekuatan tenaga pukulan kedua lawannya. Sebun soh sedang melancarkan ilmu hian imt yang pada tingkat ketujuh, tiba-tiba dirasakan hembusan angin sepoi-sepoi, seperti hembusan angin sejuk di musim semi, seketika ia rasakan badannya seperti menjadi malas dan ingin tidur. Keruan kejut sebun soh bukan kepalang, batinnya, mungkinkah dia sudah berhasil melatih tai cheng kahai keng? Tai cheng kahai keng adalah ilmu wekang tingkat tinggi dari aliran tukah, tau, sementara liong lingkeng kelahiran cabang seichu hang dari hudbun, buddhis. Sebelum huncilau datang tadi Miau tianghang sudah menggunakan liong lingkeng untuk gebrak dengan kedua musuhnya, kini ia menggunakan pula tai cheng kahai keng secara mudah dan seperti tidak bertenaga memunahkan kedua gempuran dasyat dari kedua lawannya. Meski sebun soh berkepandaian silat tinggi, pandangan luas dan pengetahuan mendalam, tak urung bercekat pula hatinya. Mau tidak mau sebun soh harus berpikir, ilmu silat keparat ini benar-benar campur aduk dan amat luas sekali, tak heran sute yang biasanya jarang dan tidak suka memuji orang, kali ini suka mengakui bahwa dia merupakan orang pertama pada zaman ini yang membekal berbagai ragam ilmu silat, memang namanya tidak kosong bukan saja dia hafal dan pandai memainkan ilmu pedang dari berbagai partai dan golongan, malah ahli pula menggunakan ilmu wekang murni yang lurus dari hutkah dan cukih yang paling dalam ajarannya. Kelihatannya kalau hari ini aku tidak berani menyerempet bahaya menyergapnya, bukan mustahil pihak kami sendiri yang bakal terjungkal. Ketiga orang ini bertarung sengit mengandal ilmu tunggal bekal mereka dari golongan lurus dan sesat. Hian Im Chi yang sebun soh seperti musim dingin yang membekukan, sebaliknya HWL Yongkeng Sihwasyo laksana sinar matahari di musim panas yang memancar membara. Adalah Tai Cheng Kahi Kang Mia Oti yang hang laksana hembusan angin musim semi yang sepoi-sepoi menyamankan badan menyegarkan pikiran. Hawa dingin beku yang merangsang, dengan damparan gelombang panas yang memuncak, semua kena dihembus sirna oleh angin musim semi. Memang sebun soh hebat sekali, terkena tekanan Tai Cheng Kahi Kang, ia hanya tergentak mundur dua tindak, cepat ia kerahkan Hian Kang, sekejap saja, hawa murninya sudah berputar menyelusur 36 jalan darah besar di seluruh tubuhnya, menyapu habis perasaan malas dan mengantuk yang tidak tertahankan. Kilas lain telapak tangannya terangkap dan telunjuk jarinya terulur keluar menotok ke Hian Ki Hiat di dada Mia Oti yang hang. Sudah tentu Mia Oti yang hang tidak begitu gampang bisa kena tertotok, di mana dadanya berkembang kempis, serta merta badannya berkisar ke pinggir tepat sekali menghindari totokan lawan. Akan tetapi meski tidak terkena secara telak, saat itu pula ia rasakan dadanya seperti disambar kilat, sehingga seluruh badan menjadi panas. Terasa angin meneru hebat, Si Hwesho mengerahkan kedua telapak tangannya menyerbu dengan pukulan berantai. Orang ini melatih, Hwe Liong Kang, angin pukulannya seperti damparan suhu panas yang terwar keluar dari tungku yang sedang menyala besar, keruan Mia Oti yang hang merasa kepanasan dan payah, tak tertahan beruntun ia menyurut mundur 7-8 langkah. Tak urung Mia Oti yang hang pun terkejut dibuatnya, Maklumlah pukulan Hian Im Chi yang sebun soh biasanya. Mengeluarkan hawa dingin yang beracun, jauh berlainan dengan tenaga totokan yang menggunakan tenaga keras yang dilandasi KHI Kang positif. Betapapun tinggi seseorang tokoh silat, adalah amat sulit untuk dalam waktu yang begitu singkat bisa memutar balik ganti-berganti menggunakan dua macam ilmu Iwe Kang yang berlawanan satu sama lain. Diam-diam berpikir Mia Oti yang hang, kalah sih tidak mungkin, tapi setelah pertempuran ini berakhir, bukan mustahil aku bakal ambruk dan sakit keras. Di luar tahunya, Louis Sin Chi yang dipelajari sebun soh ini bahwasannya belum lagi berhasil dilatihnya sempurna, secara kekerasan ia cepat mengganti Hian Im Ching dengan totokan Louis Sin Chi yang harus dilandasi tenaga positif yang panas, hawa murni tubuhnya sendiri terkuras bukan sedikit. Maka jurus-jurus selanjutnya jelas dia tidak akan berani menggunakan lagi. Adalah setiap tapak kakinya melangkah mundur secara langsung Mia Oti yang hang mengimpas sebagian dari tekanan tenaga lawan, setelah tujuh-delapan langkah, perpaduan rangsakan tenaga panas dingin lawan sudah dibikin lenyap sama sekali. Hun Chilo kurang paham akan inti sari dan rahasia dari ilmu tingkat tinggi, sembunyi di belakang pohon dia menunggu kesempatan untuk menerjunkan diri, melihat Mia Oti yang hang beruntun mundur delapan langkah, dari kaget hatinya menjadi gugup. Bahna kejutnya, tanpa banyak pikir lagi Hun Chilo merogoh tiga biji metu uang, terus disambitkan ke arah sebun soh. Kepandaian menimpu Kim Chi Piau dari keluarga Hun juga merupakan ilmu tunggal tersendiri dari bulim. Ketiga biji metu uang itu masing-masing mengarah Tai Yang Hiat di pelalipis sebun soh, di tengah mengarah GKHI Hiat, dan bagian bawah menyerang Kui Chiang Hiat, di malam buta rata namun sasaran yang diarah ternyata telak dan tepat sekali. Terdengar sebun soh menggerung gusar, siapa berani main bokong sekonyong-konyong ketiga metu uang itu tau-tau sudah menyambar balik pula ke arah Hun Chilo. Bukan saja metu uang lesat balik, malah di belakangnya didorong segelombang angin pukulan yang dasyat bagai gugur gunung. Sudah tentu Hun Chilo tidak kuat bertahan dari terjangan kekuatan yang dasyat ini, dalam kejutnya lekas ya kembangkan ilmu ginkangnya, dengan gaya menyedot dada jumpalitan di tengah awan, tangkas sekali ia melejit tinggi, tangan meraih dahan pohon BWE, meminjam daya pantul dari dahan pohon itu ia jumpalitan di tengah udara ke sebelah belakang kira-kira setombak lebih. Untung latihan lewakangnya sudah punya dasar yang kuat, mengiringi dorongan tenaga dasyat itu secara enteng ia melayang turun, sehingga tidak sampai terbanting jatuh. Akan tetapi ketiga biji metu uang yang menyambar balik itu seperti bayangan mengikuti bentuknya mengejar tiba ke arah dirinya, baru saja kakinya menginjak tanah, ketiga metu uangnya sudah menyambar tiba. Syukur Hun Chilo bisa mendengar angin membedakan senjata rahasia, didengarnya daya luncuran ketiga metu uang ini sudah jauh lebih lambat, dia tidak kuasa berkelit dari ketiga metu uang yang menyambar dari tiga jurusan, maka cepat ia ulur jari menyelentik, kreng beruntun tiga kali ia selentik jatuh ketiga metu uangnya. Metu uang memang berhasil diselentik jatuh, namun begitu jari Hun Chilo menyentuh metu uang itu, seketika ia rasakan segulung hawa dingin meresap masuk ke dalam tubuhnya terus menerjang ke jantung, tak tertahan ia bergidik kedinginan. Tiba-tiba terasa sebuah tangan terulur ke depan dari sebelah belakang terus menyeretnya di bawah lari sifat kuping. Rasa kejut Hun Chilo belum lagi hilang, kini dibuatnya kaget lagi. Baru saja ia hendak meronta, dari sebelahnya terdengar suara siau hujan berkata, jangan gugup, inilah aku. Dengan Bik Hong Chi yang lat sebun soh mematahkan ketiga sambitan ketiga metu uang Hun Chilo, peluang ini menjadikan Mia O Tiang Hang mendapat kesempatan turun tangan, sebat sekali ia merangsak maju, telapak tangannya memukul miring mengarah tulang pundak orang. Di bawah ancaman maut serangan lawan tangguh, sebun soh tidak berani berlaku nekat untuk gugur bersama, untunglah kepandayan silatnya sudah mencapai taraf yang bisa dikendalikan sesuka hati. Kedua telapak tangannya sedang terjulur lurus ke depan tiba-tiba ia tekuk sikutnya dan terus menyanggah ke atas. Terdengarlah belang kedua telapak tangan sebun soh terangkap menggencet telapak tangan Mia O Tiang Hang. Penaga dalam Mia O Tiang Hang tergetar, sementara seluruh lengan sebun soh terasa panas terbakar dan lemas, cepat-cepat ia lepas kedua tangan, sebat sekali selincah kelinci tiba-tiba Mia O Tiang Hang memutar badan, beruntun ia gerakan kedua telapak tangannya, kesepuluh jarinya seperti gantolan besi, beruntun terdengarlah suara keras, kebetulan si Hwasyo sedang menyerang ke arah dirinya, seketika bentrok dengan gempuran membalik dari tenaga telapak tangan dan jari-jarinya. Betapapun cepat si Hwasyo berusaha berkelit, tak urung kasa merah yang dipakainya itu berlubang-lubang dan kena tercakar sobek sebagian. Diam-diam Mia O Tiang Hang merasa amat bersyukur, pikirnya, kalau Hun Chilo tidak membantu aku secara menggelap, mungkin aku belum begitu gampang bisa meloloskan diri. Akan tetapi bagaimana dan apapun yang terjadi aku tidak boleh lagi mempersulit dia. Si Hwasyo menyeret Hun Chilo ke arah hutan yang lebih dalam, omelnya, Chilo, mana boleh kau begitu menempuh bahaya, apakah kau tidak khawatir menggugurkan kandunganmu? Belum Hun Chilo sempat menjawab, mendadak didengarnya sebuah suitan panjang melengking tinggi seperti pekek naga di tengah angkasa. Dalam sekejap mati Mia O Tiang Hang sudah berlari kencang meninggalkan hutan kembang BWE. Sebun Soh dan Si Hwasyo mengejar dengan kencang. Suasana hutan BWE kembali tenang setelah pertempuran berlalu, keadaan kembali menjadi sunyi lengang. Bibi, ujar Hun Chilo, tak usah kau hiraukan aku, Mia O Sian Sing mungkin, belum selesai ia bicara, seolah-olah ia mendengar Mia O Tiang Hang sedang berbicara di pinggir kupingnya, aku tidak apa-apa, terima kasih akan bantuan kalian. Lekas bekerja menurut pesanku kemarin, Mia O Tiang Hang bicara menggunakan ilmu mengirim gelombang suara dari jauh. Bahwa orang masih begitu fasih menggunakan ilmu tingkat tinggi dengan nyata dan jelas, hati Hun Chilo menjadi lega dan bersyukur. Nah, kah sudah lega belum? Sejak tadi sudah kukatakan Mia O Tiang Hang akan mampu menghadapi kedua musuhnya. Airh, kenapa kau? Telapak tanganmu kok begini dingin? Tidak apa-apa, mungkin aku masuk angin. Dengan kencang Siao Hu Jin genggam telapak tangannya, dengan tenaga murni sendiri ia salurkan ke tubuh orang untuk bantu mengusir hawa dingin di dalam badannya. Kira-kira setelah sesulutan dupa, keringat dingin sebesar kacang berketes-ketes bercucuran dari jidat Hun Chilo. Lambat laun air muka Hun Chilo kembali bersemu merah seperti sedia kala. Siao Hu Jin menarik napas lega, katanya, ternyata kau terserang hawa berbisa dari Hian Im Kang, masih main pura-pura hendak mengelabungi aku, untung kau baru hamil dua bulan, orok dalam kandungan belum lagi berbentuk, hawa berbisa yang meresap ke dalam tubuhmu pun tidak terlalu banyak, kalau tidak, meski kau terhindar dari luka dalam yang parah, orok dalam kandunganmu tentu sulit diselamatkan lagi. Ai, aku pun tidak menduga musuh ada sedemikian lihai. Hun Chilo tertunduk dan bersyukur dalam hati, ia berpikir, N. Yeo Bok sangat mengharap punya anak darah daging sendiri, untunglah aku masih berhasil melindungi orok dalam kandunganku, kalau tidak betapa sesal nuraniku terhadapnya. Setelah Siao Hu Jin menegurnya, ingin dia mengubah suasana yang rada panas ini, lalu katanya tertawa, Chilo, katamu hatimu sudah beku seperti tonggak kayu, sebenarnya hatimu masih membara. Setelah peristiwa malam ini, ku kira Miya O. Tiang Hang tidak akan bisa melupakan dirimu lagi. Merah muka Hun Chilo, ujarnya, aku hanya menitik beratkan persoalannya, kalau toh dia cukup setimpal dijadikan kawan, seumpama orang lain, aku pun akan berbuat dengan kera yang sama. Siao Hu Jin tersenyum, untuk menghindari sikap kikuk dan risik keponakannya, lekas ya bicara pula, bekerja demi kawan memang amat penting, namun kau pun harus bisa menyayangi badan dan jiwa sendiri. Peristiwa malam ini sudah berselang, selanjutnya kau harus bertindak hati-hati. Hun Chilo bertunduk, ujarnya. Pesan Bibi akan ku perhatikan baik-baik. Sekarang marilah kita bicarakan urusan yang serius, seruan Miya O. Tiang Hang tadi kau pun ada mendengar. Menurut pamatku besok pagi-pagi kita harus segera meninggalkan tempat ini. Baru saja bicara, tampak Siao Guat Sian dan Chau Chi Hwe I berlari-lari datang dengan napas ngos-ngosan, masing-masing mengyoreng sebilah pedang, begitu melihat Siao Hujian dari kejauhan lantas berseru, di mana Paman Miao. Mari lekas kita bantu dia berkelahi. Paman Miao sudah mengebah lari musuh-musuhnya, masa perlu bantuan kalian lagi. Lebih baik lekas kalian pulang bebenah, bawa barang-barang yang perlu saja, demikian ujar Siao Hujian. Siao Guat Sian melongot, serunya, mengemasi barang, mau kemana? Tempat ini sudah tidak bisa buat tempat tinggal seterusnya, aku ingin bawa kalian pulang ke karyosidenan Sam Ho untuk sementara kita menyembunyikan diri di sana saja. Chau Chi Hwe I segera menyeletuk bicara, ayah dan engkau ku belum pulang, kalau kita tinggal pergi, care bagaimana kita bisa memberi kabar kepada mereka? Siao Hujian mengerut alis ujarnya, justru karena soal itulah aku jadi kurang lega hati, sampai sekarang belum ku peroleh kera yang sempurna. A.I., terpaksa kita menyingkir dulu urusan belakang. Bu, aku punya akal malah. Budak segede kau hanya pintar bermain saja, masa punya akal apa? Coba kau katakan biar kami pertimbangkan. Menurut Paman Miao, kemungkinan besar Paman Chau dan Chau Toa kau pergi ke Taisan, ikut menghadiri pertemuan berdirinya Huxiang Pei, maka, ku pikir, ku pikir. Kau pun ingin menyusul ke Taisan untuk melihat keramaian bukan? Bu, bagaimana kalau kau izinkan aku ke sana? Kupakai kedok palsu ini, tentu tiada seorang pun yang akan kenal padaku. Kalau kau masih kurang lega, biarlah Hwe Ici pergi bersama aku. Ku kira akal apamu yang baik. Ternyata hanyalah mencari alasan untuk pergi membuat keributan saja. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh rengek siau guat sian merengut? Aku berjanji tidak akan membuat tonar. Pertemuan yang begitu ramai dan besar, entah berapa banyak tokoh-tokoh persilatan yang kenamaan akan hadir di sana, memangnya kau anggap main-main. Kau sendiri tidak punya pengalaman kelana dikangau, bila kau tidak membuat onar, justru perkara yang akan selalu mengejar dan melibat kalian. Sudah jangan banyak cerewet, tidak boleh ya tidak boleh. Siau guat sian menjadi amat kecewa, namun melihat sikap ibunya yang tegas, dia tidak berani merengek lagi. Akalmu itu sudah pernah kupikirkan, akhirnya toh aku tidak berani berkeputusan, demikian ujar Siau Hu Jin seraya berpaling dan menarik lengan Hun Chilo, katanya, keabatin Wan Piao Kiok dan Su Hei Sin Leong Ki Kian ya pasti juga hadir di sana, walau aku tidak perlu takut terhadap mereka, namun keadaan macam begitu tidak cocok untuk aku mencari kesempatan menuntut balas. Bibi, ujar Hun Chilo tiba-tiba, menurut ematku, biarlah aku saja yang kesana. Siau Hu Jin berjingkat, serunya, kau hendak pergi pertama, di kalangan Kang Hoa aku tidak punya musuh. Demikian Hun Chilo coba menjelaskan. Kedua, aku. Mengenakan kedok palsu, meski tidak bisa mengelabdobi ketajaman mati Su Hei Sin Leong, betapapun dia adalah angkatan tua dari sana kadangku, ku kira beliau tidak akan mempersulit diriku. Ketiga, di dalam pertemuan besar macam itu, bukan mustahil aku bisa ketemu dengan beberapa kawan karib mendiang ayahku, dari mereka aku ingin mencari berita mengenai ibu, sembari berkata secara diam-diam ia acungkan kedua jarinya kepada Siau Hu Jin, maksudnya bahwa dirinya baru mengandung dua bulan, soal ini Bibi tidak perlu khawatir. Apakah kau tidak takut bentrok dengan kamrat-kamrat lian kampeh dan menunjukkan kelemahan mutanya Siau Hu Jin kuatir? Di dalam pertemuan di Taisan itu, hadir pula pendekar-pendekar besar seperti Kim Tio Kliu, Lail Yam Sing dan lain-lain tokoh kenamaan di Bulim, meski para kaki tangan anjing alap-palap ada yang menyelundup ke sana juga mereka tidak akan berani main gegabah. Kabarnya pertemuan di Taisan bakal dibuka tanggal 9 bulan 9, aku khawatir kah sudah terlambat menyusul ke sana. Pertemuan besar macam itu betapapun mesti berlangsung beberapa hari lamanya, kalau tidak keburu biar aku tunggu saja di bawah gunung menanti Paman Chow dan lain-lain kembali. Memang Siau Hu Jin juga berhasrat menemukan kembali ayah anak keluarga Chow, melihat sikap Hun Chilo tegas dan teguh keinginannya, meski rada kurang lega, akhirnya ia meluluskan juga. Maka ia berjanji dengan Hun Chilo, jikalau berhasil menemukan Chow Syoktoh dan putranya, lantas bertiga mereka langsung menyusul ke rumah leluhur keluarga Hun yang terletak di karsi dengan Sam Ho. Seperti datangnya semula terpaut jangka 10 hari, seorang diri Hun Chilo naik perau mengarungi Tai O, pemandangan indah di tengah perairan luas itu tidak berkesan sedikitpun di dalam sanuberinya, karena pikiran sedang gejolak. Pertemuan besar dari orang-orang gagah di seluruh dunia, sungguh sulit dicari kesempatan sebagus ini bukan mustahil Go An Chow dan Teng Siaw pun ikut hadir di sana demikian pikirnya. Ternyata masih terdapat sebuah rahasia isi hati Hun Chilo yang belum pernah ia kemukakan kepada bibinya. Bahwa dia memang ingin mencurahkan tenaganya untuk mencari ayah beranak keluarga Chow, tapi harapan yang paling mendorong hasratnya ikut hadir di dalam pertemuan besar itu karena dia masih ingin melihat Beng Go An Chow yang terakhir. Luka dalam sanuberinya sudah tentu sulit disembuhkan atau dilupakan demikian saja, akan tetapi perasaannya kali ini jauh lebih terbuka dan tidak sepedih waktu datangnya tempoh hari. Sekarang meski dia masih merasa sedih bila mengenang masa lalu, namun perasaan dadanya sudah banyak longgar, ganjalan hati pun sudah terbuka. Dalam perjalanan menuju ke Taisan ini, mendadak terpikir sesuatu yang aneh, Go An Chow bersikap tenang mantap dan teguh, seperti pula gunung Taisan yang berdiri dengan megah dan perkasa. Bila berada di sampingnya tiada sedikitpun perasaan takut. Akan tetapi Mia O Tiang Hang justru seperti luasnya dan O Tai Owi ini, luas dan banyak muatannya, berada di sampingnya perasaan bisa menjadi longgar dan terbuka tanpa terkekang. Go An Chow bisa menjadi seorang suami yang baik, suami teladan, sayang selama hidup ini aku jelas tiada berjodoh lagi dengan dia. Mia O Tiang Hang boleh dijadikan kawan yang paling karib, seperti pula keadaanku bersama Song Teng Xiao. Dia tidak kenal sama. Go An Chow, jikalau mereka pun bisa menjadi kawan kental, betapa baik dan menyenangkan. Begitulah ia jadi kangen kepada Mia O Tiang Hang, meski mereka baru kenal beberapa hari lamanya. Kecuali Beng Go An Chow, dalam sanubarinya baru terisi bayangan seorang laki-laki lain pula. Song Teng Xiao adalah sahabat laki-laki yang paling lama dikenalnya, namun di dalam pandangannya, seolah-olah tidak lebih mengenal pribadinya daripada Mia O Tiang Hang mengenal dan memahami dirinya. Beberapa patah kata-kata Mia O Tiang Hang seolah-olah masih ternyanyang di pinggir kupingnya, hidup manusia sering dihadapi aral rintang yang menyedihkan sanubari setiap insan, ada kalanya seseorang akan berkesan pada sesuatu yang menyedihkan hati dan menghampakan perasaan. Tapi banyak bersedih dan bermuram durja bukanlah menjadi idaman hidup bagi kaum persilatan macam kita ini. Terutama berada di puncak Tong Ting San Barat ini, selayang pandang terbentang luas alunan ombak Tai O yang bergelombang halus dan luas, maka jiwa dan perasaan kita pun harus semakin lapang dan terbuka bukan? Bahwa sekarang justru Hun Cilo berada di atas perahu di bawah permainan alunan ombak Tai O yang halus lembut, maka kata-kata itu meresap semakin mendalam di relung hatinya. Dikala ia terkenang akan ucapan Mia O Tiang Hang yang berkesan itu, tiba-tiba sebuah pikiran merasuk dalam benaknya, kenapa selama hidup ini aku harus pantang bertemu muka dengan Beng Go On Chao? Memeras dan menyiksa diri sendiri. Andai kata aku tidak bisa menjadi suami istri dengan Beng Go On Chao, aku pantang pula menjadi sahabat baiknya. Tiba-tiba berkelebatlah bayangan seorang gadis berpakaian serba putih. Itulah bentuk lusub yang pernah dilihatnya di atas loteng Beng Go On Chao. Pikirannya melayang lagi, kini belum tiba saatnya aku bertemu dengan dia, aku hanya bisa berdaya mohon bantuan Song Teng Xiao untuk menyampaikan isi hatiku. Ai, bersama dengan Xiao Sumoainya yang lincah dan ayurupawan, betapa bahagia hatinya, mana boleh aku merintangi perjodohan mereka yang setimpal? Untuk meneruskan persahabatanku dengan Go On Chao, terpaksa aku harus menunggu setelah mereka melangsungkan pernikahan. Kalau Go On Chao hadir dalam pertemuan di Taisan ini pasti dia datang bersama Xiao Sumoainya. Aku sekarang sedang terkenang padanya, adakah dia pun terkenang kepadaku? Semoga dia dapat melupakan diriku, bukankah begitu lebih baik nol? Bahwa Hun Chilo menyangka Beng Go On Chao pasti berada bersama Xiao Sumoainya, di luar taunya bahwa saat mana Beng Go On Chao pun sedang menempuh perjalanan menunggang kuda seorang diri, dia pun sedang mengejar waktu mengeperak tunggangannya untuk menghadiri pertemuan besar di Taisan. Sebaliknya Xiao Sumoainya sedang sakit ditemani Song Teng Xiao di rumah keluarga Song. Sepanjang jalan ini hati Beng. Go On Chao pun amat risau, seperti pasang surutnya air laut yang bergelombang turun naik. Sudah tentu yang paling dikenangnya adalah Hun Chilo. Setelah urusan di Taisan selesai aku harus cepat-cepat mencarinya di Tai O, umpama ibarat kaca bundar yang sudah pecah betapapun aku harus melihatnya sekali lagi. Orang kedua yang dikenangnya adalah Lu Subi. Watak dan perangai Teng Xiao jauh lebih cocok padanya, semoga mereka kelak hidup bahagia. Tapi terdapat pula bayangan seorang gadis lain yang tidak begitu mudah bisa dihapus dari ukiran relung hatinya. Walaupun dia baru mengenalnya belum lama ini, namun tidak bisa tidak, Beng Go An Chao pun mengenangnya juga. Sudah tentu orang ketiga yang dikenang oleh Beng Go An Chao betapapun Hun Chilo tidak akan bisa mengetahuinya. Karena dia hanya tahu adanya Lu Subi seorang, tidak diketahuinya bahwa masih terdapat Lim Bu Siang. Nona Lim ini lincah polos dan jujur, sifatnya rada mirip dengan Xiao Sumo Ai, tapi tidak seri yang Xiao Sumo Ai, mungkin dia sekarang sudah berada di Taisan. Tiba-tiba teringat oleh Beng Go An Chao. Waktu aku berhadapan dengan Kim Hu Jin, berulang kali dia menyinggung Bu Siang, bukan mustahil kejadian kali ini memang menjadi rencana mereka suami istri. Supaya aku berkenalan dengan Nona Lim ini dasar cerdik bisa berpikir dengan cermat lagi, lapat-lapat Beng Go An Chao merasa maksud tujuan U Ti Keng dan Kim Tiok Liu suami istri. Betapapun Beng Go An Chao seorang pendekar yang sudah mengecap pahit getir kehidupan manusia, bahwa putusnya cinta asmara, memberikan pukulan batin yang berat baginya, namun dia adalah seorang laki-laki sejati yang bisa menjinjing dapat meletakkannya kembali. Kini dia sedang berangan-angan betapa meriah dan semaraknya pertemuan besar di puncak Taisan, maka jiwa keperwiraan yang terkandung dalam sanubarinya jauh lebih melandasi semangatnya untuk menghilangkan persoalan cinta muda-mudi. Meski kabut gelap masih menutupi lubuk hatinya, lama-kelamaan menjadi buyar pula seperti disongsong oleh cahaya matahari yang menyala bagai bara. Kuda suri merah yang ditunggangi Beng Go An Chao ini mulanya adalah milik Pak Kiong Bong, Komandan Gilim Kun, setelah tercuri oleh Utikeng lalu dihadiahkan kepadanya. Setelah meninggalkan rumah Kim Tiok Liu, takut terlambat sepanjang jalan ia bedal tunggangannya secepat angin, tiga hari kemudian dari daerah timur ia sudah mencapai wilayah keresidenan Taian di sebelah barat Soatang. Sedang Taisan terletak di sebelah utara Taian, dari jauh puncaknya sudah kelihatan. Dua hari lagi baru tanggal 9 bulan 9, Beng Go An Chao boleh berlecenggah hati, pikirnya, tak nyana kuda ini dapat berlari demikian pesat? Aku jadi tiba dua hari lebih pagi dari waktu yang ditentukan. Tapi aku bisa berkesempatan berkenalan lebih banyak dengan para orang-orang gagah dari berbagai kalangan. Begitulah semakin dekat Beng Go An Chao semakin bernafsu mingga perak kudanya. Di saat ia mengaburkan tunggangannya itu, tiba-tiba dilihatnya di sebelah depan sana terdapat tiga ekor kuda yang sedang berlari kencang laksana angin. Kuda bagus, golok pusaka merupakan idaman setiap orang gagah. Kuda jempolan macam itu sukar dilihat sembarangan waktu, seribu ekor belum tentu terdapat seekor seperti kuda tunggangannya ini, kini secara berbareng dilihatnya tiga ekor di kejauhan depan sana, keruan kejut dan girang pula hati Beng Go An Chao, pikirnya, ketiga orang itu tentu seperti diriku, sedang memburu waktu menuju ke Taisan, tiada halangannya aku berkenalan dengan mereka. Pertama dia ingin berkenalan dengan ketiga orang itu, kedua ingin pula menjajal kekuatan lari dan tenaga kuda tunggangannya ini dapatkah mengungkuli ketiga kuda di depan itu, maka Beng Go An Chao mengaburkan kudanya lebih pesat lagi, laksana meteor terbang mengejar rembulan saja layaknya. Ketiga penunggang kuda di depan itu dua di antaranya adalah perempuan seorang lagi adalah laki-laki. Yang jalan paling depan adalah seorang nyonya muda yang mengenakan pakaian sederhana. Dua penunggang di sebelah belakang jalan berjajar, jaraknya sangat dekat merepat, kelihatannya amat mesra, mungkin sepasang suami istri. Yang laki-laki memelihara jenggot kambing, sementara yang perempuan menggelung rambutnya di atas kepalanya, usia mereka di antara empat puluhan, dan danannya tidak seperti penduduk Tiong Go An umumnya. Begitu dari kejauhan mendengar derap kaki kuda yang lari mendatangi kedua orang suami istri ini lantas berpaling, kejap lain kuda suri merah Beng Go An Chao sudah mencongklang mendekat. Begitu melihat jelas kedua suami istri sama terkejut, laki-laki itu mendadak menghardik, kuda suri merahmu ini kau dapat dari mana tanpa berjanji suami istri ini sama putar haluan, kudanya menghadapi Beng Go An Chao yang mendatangi, mereka berpencar ke kanan-kiri menjepit Beng Go An Chao di tengah. Pertanyaan orang betul-betul di luar dugaan Beng Go An Chao, maksudnya semula begitu menyusul dekat ia lantas hendak menyapa dan memperkenalkan diri, maka tidaklah heran sesaat ia melenggong mendengar hardikan yang kasar ini. Maklum Beng Go An Chao seorang buronan, dan lagi ia tahu bahwa kuda tunggangannya itu adalah hasil curian utikeng, asal mulanya adalah milik komanden Gilim Kun Pak Kiong Bong. Maka di samping melenggong seketika timbul rasa was-was dan kewaspadaannya. Sejenak terlonggong segera Beng Go An Chao balas bertanya, siapa tuan ini? Untuk apa kau tanya kudaku ini? Laki-laki jenggot pendek itu berkata, peduli siapa kami, lekas bicara sejujurnya. Go An Chao menjadi dongkol, segera ia balas menjengek dingin, care bagaimana ku peroleh kuda ini, peduli apa pula pada kalian. Perempuan pertengahan menjadi gusar, dengusnya, tak kau jelaskan pun ku ketahui kudamu ini kau peroleh dari tangan utikeng si bangsat tua itu bukan? Yang ingin kami ketahui, kuda ini diberikan kepadamu. Atau kau rebut dari tangannya? Lekas katakan, supaya tidak terjadi salah paham. Laki-laki itu menyambung dengan jengekan, mengandalkan pandayan bocah hijau ini, mana mampu merebut kuda tunggangan utikeng? Kukira kau tidak usah banyak tanya lagi. Begitu buka mulut kedua orang ini lantas memaki utikeng, jelas dapat diperkirakan bahwa pastilah mereka dari antek-antek kerajaan, keruan ia menjadi gusar, bentaknya, aku tidak peduli siapa kalian, kalian mencegat jalanku, apa sih maksudnya? Laki-laki itu pun balas membentak, tinggalkan kirda suri merah ini, ku lepas kau lewat. Benggo ancau menyeringai dingin, kudanya ditepuk terus menerjang ke depan, hardiknya, kalau kau mampu silakan kau menahannya belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong selarik sinar hijau berkelebat, kiranya laki-laki jenggot kambing itu sudah melolos pedang dan menusuk ke depan menyongsong terjangannya. Lekas Benggo ancau lintangkan goloknya menangkis terang bunga api berpercik, kuda suri merah tunggangannya terus menerjang ke depan. Gebrak sejurus ini dua pihak sama kuat dan setanding, namun kuda tunggangan Benggo ancau lebih hunggul setingkat, maka kelihatannya Benggo ancau ada setingkat di atas angin. Lari ke mana perempuan pertengahan itu membentak? Begitu ia menyapukan pedang ke depan lalu mencenggentaknya, sarung pedangnya lantas terlolos terbang. Itulah gentakan yang dilandasi tenaga dalam, sehingga batang pedang melesat terbang dari sarungnya jauh berlainan dengan gaya melolos pedang umumnya. Kelakuan yang lucu dari kebiasaan ini betul-betul membuat Benggo ancau merasa di luar dugaan, sekonyong-konyong terasa cahaya putih gemerdat menyilaukan matuh hawa terasa dingin, tak urung ia jadi terkejut, batinnya, perempuan galak ini ternyata membekkel wekang yang cukup ampuh. Seiring dengan jalan pikirannya itu, golok cepat Benggo ancau sudah membacok ke depan, begitu keras pedang dan golok saling bentur, sehingga pedang itu terpental terbang balik. Sementara jarak mereka sudah lebih dekat. Tampak ia memiringkan tubuh berkelit, di mana ia putar pergelangan tangannya, pedang panjangnya sendiri sudah kena diraihnya, keregerakan yang lincah dan gesit memang bukan olah-olah liahainya. Mau tidak mau Benggo ancau harus berpikir, kedua suami istri ini, cukup tangguh, masih ada pula nyonya muda itu, mungkin merupakan lawan tangguh pula. Musuh banyak jumlahnya, aku seorang diri dikerubut, harus bertindak cepat dan meloloskan diri, golok bergerak menurut keinginan hati, ia kerahkan setaker tenaganya terus menyerang dengan jurus Ngo Ting Keisan, Ngo Ting membuka gunung. Pedang panjang perempuan pertengahan umur itu berputar satu lingkaran, terdengarlah suara terang-tering sambung menyambung memekakkan telinga, ternyata dalam sekejap itu pedang dan golok sudah saling bentur puluhan kali. Jurus yang digunakan perempuan pertengahan umur adalah Hoat Lun Sem Coan, permainan pedang berantai menggubat golok di Benggo ancau yang cepat, secara langsung. Gaya putaran kencang ini berhasil memunahkan sebagian besar tenaga dalam Benggo ancau yang memerondong ke arahnya melalui senjatanya. Akan tetapi meski luakang perempuan pertengahan umur ini cukup ampuh, betapapun tenaga murninya masih kalah dibanding Benggo ancau, sekuat tenaga baru ia dipaksa untuk memunahkan serangan musuh dengan susah payah. Telapak tangan sudah pecah. Meski bukan luka berat, namun darah sudah merembes keluar dan mengotori lengannya sendiri. Melihat seng istri terluka, laki-laki berjenggot kambing itu menjadi murka, bentaknya, bukan saja aku harus menahan kuda suri merah ini, jiwamu pun harus kau tinggalkan. Apa ia olok di Benggo ancau? Silakan kau coba apa mampu kau menahan diriku. Sementara kuda suri merahnya sudah membedal ke arah depan, sedang di sebelah depan sana masih terdapat nyonya muda, tanpa menoleh mendadak ia membalikan tangan mengayun pecutnya ke arah dirinya. Pecut panjang orang menuru melecut ke arah lehernya, begitu mendengar deru angin lawan lantas Benggo ancau tahu bahwa iwekang nyonya muda ini lebih hunggul di atas perempuan pertengahan itu, kira-kira seimbang dan setingkat dengan laki-laki berjenggot kambing. Kuda suri merah adalah kuda jempolan yang sudah banyak pengalaman di medan laga, begitu mendapat serangan mendadak tanpa diberi aba-aba majikannya, tangkas sekali ia menerobos lewat ke samping. Dalam pada itu laki-laki jenggot kambing sudah membedal kudanya memburu tiba, kontan ia menyerang dengan jurus tui jengbong guat, mendorong jendela memandang. Rembulan, pedang panjangnya meluncur lurus menusuk dada. Cepat Benggo ancau gunakan tingli jion sim badannya miring bergelantung di tempat duduk kudanya, sembari berkelit ia balas menyerang, golok cepatnya menahas miring ke lambung lawan. Tajam goloknya berputar satu lingkaran, bagi orang di samping kelihatannya ia hanya balas menyerang satu jurus, kenyataan dalam sekejap permainan sejurus itu, ia gunakan kembangan 13 macam tipu-tipu yang campur aduk soalnya permainan goloknya teramat cepat, sehingga orang lain hanya melihat tabir sinar goloknya yang menyambar secepat kilat, mengaburkan pandangan. Laki-laki jenggot kambing mencelos hatinya, diam-diam ia membatin, golok cepat bocah ini agaknya tidak lebih asor dari permainan golok utikeng dulu, apakah dia murid utikeng? Tapi gerak permainan dan tipu-tipu goloknya jauh berlainan, teringat akan ilmu pedang sendiri yang dilatihnya selama beberapa tahun terakhir ini tujuannya adalah untuk menghadapi ilmu golok utikeng, kini menghadapi anak muda ini saja dia tidak ungkulan, Dan, bila pemuda ini benar-benar adalah murid utikeng, bukankah kepandayan ilmu golok utikeng lebih maju berlipat ganda? Terpikir sampai di sini, mau tidak mau ia jadi putus asa dan patah semangat. Kejadian berlangsung amat cepat, sementara perempuan pertengahan umur juga sudah keperak kudanya memburu datang, Beng Goan Chow tahu di antara ketiga lawannya ini kepandaian perempuan pertengahan umur ini adalah yang terlemah, Maka besar tekadnya hendak membobol kepungan ketiga lawannya dari sasaran yang lemah ini, tidak berkelit ia malah menyongsong maju, kedua kakinya mengempit perut kuda lebih keras, kuda suri merah tahu maksud majikannya, Tiba-tiba ia melompat tinggi, kebetulan Beng Goan Chow pun melejit berdiri di atas punggung kuda, renem barengi dengan lompatan kuda tunggangannya, goloknya membawa sambaran angin menderu dari posisi sebelah atas membacok secara ganas ke arah batok kepala perempuan pertengahan. Tak nyana meski luakang perempuan pertengahan setingkat di bawahnya, namun dia seorang ahli dalam bidang mengatasi kekerasan dengan kelemasan, tenang mengatasi gerakan, begitu situasi tidak menguntungkan segera ia mengubah gerak tipunya, Laksana capung menutul di permukaan air, sekali berkelebat melesat lewat, di saat badannya menyerempet lewat ujung pedangnya tahu-tahu sudah mengarah sepasang metuk kuda suri merah. Untung kuda ini sudah pengalaman dalam medan laga, begitu cahaya menyilaukan menyambar matanya, kedua kaki depannya lantas ditekuk berlutut sementara punggung golok Beng Goan Chow lekas mengetuk turun, namun sigap sekali perempuan pertengahan umur sudah menarik balik pedangnya dan berkelebat lewat dengan cepat. Begitu kuda suri merah melompat dan berlutut, untunglah Beng Goan Chow banyak pengalaman dan menguasai teknik menunggang kuda, namun demikian hampir saja ia terlempar dari punggung kuda. Akan tetapi perempuan pertengahan umur itu juga mencucurkan keringat dingin, beruntung ia berhasil luput dari bacokan yang mematikan. Bagus ya, kalian main keroyok, hardik Beng Goan Chow gusar. Memangnya kalian sangka aku takut. Marilah kalian maju bersama sekaligus. Baru sekarang nyonya muda itu membalikan kudanya, katanya dingin, ciok susiok, dan bibi siang, silakan kalian mundur dulu, biar ku jajal betapa tinggi kepandayan enghiong ini. Em, kalau kau dapat mengalahkan pecut di tanganku boleh kau lewat sesuka hatimu. Suami istri pertengahan umur itu berseru bersama, baik, tapi untuk menjaga bocah ini tidak melarikan diri, kami akan Berjaga di luar kalangan artinya bila Beng Goan Chow bermaksud melarikan diri, terpaksa mereka akan turun tangan pula. Nyonya muda itu membahasakan paman guru dan bibi guru kepada suami istri pertengahan umur, namun kenyataan kepandayan ilmu silatnya jauh lebih kuat dan tinggi dari mereka, Senjata pecut lemasnya dimainkan begitu lincah dan hidup seperti ular sakti, malah di dalam permainan pecutnya kadang-kadang diselingi gerak tipu ilmu golok dan pedang, Di saat ia mengerahkan tenaga pada batang pecut itu, pecut yang lemas menjadi kaku lurus, seakan-akan seperti sebilah pedang yang runcing. Dalam teori persilatan biasanya paling ditakuti apa yang dinamakan tombak takut membundar, pecut takut membujur lurus, Bagi seorang tokoh yang dapat memainkan pecut mencapai tingkat sedemikian sempurna, sudah boleh dikata mencapai taraf tertinggi. Bila satu lawan satu jelas Bengko Ancao tidak terkalahkan oleh nyonya muda ini, namun masih ada dua lawan tangguh berjaga-jaga di pinggir dan merupakan tekanan pula bagi dirinya, sedikit banyak membawa pengaruh juga. Dikala ia terkejut akan kehebatan permainan pecut lawan, tiba-tiba dari kejauhan didengarnya seseorang berteriak, Lian Cici, berhenti begitu mendengar suara itu, sungguh kejut dan girang pula hati Bengko Ancao, kiranya pendatang ini adalah Lim Busiang. Nyonya muda itu segera berseru girang pula, cepat ia melompat turun dari atas kuda, teriaknya juga, Busiang, kau kah itu? Betapa susahnya aku mencari kau, kabarnya kau sudah tiba di Tionggoan, kemana saja kau menyembunyikan diri selama ini? Sahut Lim Busiang mengeperak kudanya mendekat, ayah tinggal di kampung nelayan, tapi dua tahun terakhir tinggal di rumah Kim Tio Kliu. Entah apakah dia ada datang? Nyonya muda itu heran, ujarnya, jadi kalian tinggal di rumah Kim Tai Hiap? Kenapa dia tidak pernah beritahu kepada kami? Kim Tai Hiap kemarin sudah tiba. Lim Busiang tertawa getir dalam hati, pikirnya, setengah bulan yang lalu, aku sendiri pun tidak menyangka berubah haluan, meluruk datang menghadiri pertemuan besar ini ternyata justru karena Kim Tio Kliu mengetahui jalan pikirannya, tahu bahwa dia tidak sudi bertemu muka dengan pihakonya, maka Kim Tio Kliu tidak memberitahukan berita mereka kepada Boh Chong Tio suami istri. Tad kala itu, perempuan pertengahan umur pun sudah maju mendekat, segera ia menyapa, Lim Sumo Ai, apakah supek baik? Baik, upacara kebesaran perguruan kita kali ini, entah beliau orang tua apa sudi hadir sembari bicara matanya melirik ke arah Beng Go Ancao. Ayah sudah berusia lanjut dan berbadan lemah, sejak lama sudah tidak turut campur urusan dunia, mungkin beliau tidak akan hadir demikian sahut Lim Busiang. Baru saja ia hendak memperkenalkan Beng Go Ancao, nyonya muda keburu berkata, Oh, ya, aku jadi lupa mohon tanya nama besar Nghiong ini. Lim Sumo Ai, kalian adalah. Lim Busiang tertawa, segera ia memperkenalkan, Beng To Ako ini datang dari Siow Kim Juwan, dia adalah sahabat karib Kim Tio Kliu, sengaja datang menjadi tamu agung kita, kau sebagai tuan rumah kenapa ajak tamu berkelahi malah? Nyonya muda itu menjadi risi dan kikuk, merah mukanya, katanya, kiranya Beng Tai Hiap, aku jadi teringat kata-kata yang tepat berada di hadapan kita sekarang, punya matu, tidak tahu tingginya Gunung Taisan. Beng Go Ancao tersipu-sipu membalas hormat dan merendah diri, ujarnya, sedikit salah paham belaka, sementara dalam hati ia merasa heran, Lim Busiang. Membahasakan taci adik dengan nyonya muda ini, sementara nyonya muda memanggil paman dan bibi guru kepada suami istri pertengahan umur, sebaliknya Lim Busiang adalah sumoai mereka suami istri. Entah ada pertalian hubungan apa di antara mereka, begitu berbelit-belit, demikian batin Beng Go Ancao. Maka berkatalah Lim Busiang, dia adalah Piao Soku, atau cuan rumah perempuan, dalam pertemuan besar di Taisan ini. Yang ini adalah Cheok Su Heng, bernama Tunggal Heng. Dan dia adalah Su Chi Siang Cheng. Baru sekarang Beng Go Ancao tahu bahwa nyonya muda ini ternyata adalah istri Bo Chong Tiu, Bo Hu Jin bernama Lian Je Hong. Di waktu Lim Busiang bertemu pertama kali dengannya tempoh hari pernah menceritakan dirinya. Cheok Heng tertawa menyengir, ujarnya, memang akulah yang gegabah, cuma kuda suri merah tunggangan Beng Heng ini. Baru sekarang Lim Busiang paham, katanya, kiranya kalian salah paham akan asal-usul kuda suri merah ini, sehingga terjadi salah pengertian? Cheok Heng tercengang, katanya, Lim Sumo Ai, kau pun tahu asal-usul kuda suri merah ini? Sahut Lim Busiang, kuda ini adalah tunggangan pribadi Pak Kiong Bong, Komandan Gi Lim Kun, akhirnya kena dicuri oleh Uti Keng, benar tidak? Benar Siang Cheng menyela bicara. Apakah kau pun tahu bahwa kami ada pertikaian dengan Uti Keng? Lim Busiang mengunjuk rasa heran, katanya memandang susonya, ku dengar kalian sudah berpisah dengan Chong Sin Leong, apakah kalian masih bertugas bagi kepentingan Set Ho Ting atau Pak Kiong Bong? Persoalan inilah yang ingin diketahui oleh Beng Go An Chau, namun ia rada risih untuk mengajukan pertanyaan ini, lekas ya pasang Kup Ting mendengar dengan cermat. Cio Keng mendengus sekali, ujarnya, dulu kami suami istri terima diperintah dipermainkan oleh Chong Sin Leong, sungguh bodoh dan gegabah sekali. Akan tetapi, meski sekarang sudah kembali dalam keadaan bebas tidak punya ikatan, tidak mendapat tekanan dan perintah lagi dari orang lain, tapi permusuhan kami dengan Uti Keng betapapun harus diperhitungkan. Semua I, ketawilah betapa Uti Keng bertingkah menghina dan merendahkan kami suami istri. Lembus yang tersenyum manis, ujarnya, hal itu sejak lama aku sudah tahu. Kera bagaimana kau bisa tahu tanya Cio Keng heran. Uti Keng lah yang berbicara dengan ayah. Ada sebuah hal yang mungkin belum kalian ketahui, di waktu ayah bersamaku kembali ke Tiong Go An, orang pertama yang terikat menjadi sahabat tayah adalah Uti Keng. Ayah pernah berpesan kepadaku, katanya bila kelak ada kesempatan bertemu dengan kalian, supaya menyampaikan beberapa pesan beliau. Kata ayah bagi seorang yang punya pendirian dan menghadapi persoalan dia pantang berlaku ceroboh dan membawa adatnya sendiri, urusan kecil tidak perlu diperbesar dan diperpanjang sampai berteletelet. Apalagi musuh gampang diikat sulit dilerai, kenapa hanya persoalan gengsi dan nama yang kecil saja harus bermusuhan dan saling dendam. Maka ayah mengharap pertikaian antara kalian dengan Uti Keng, bila su dipandang muka beliau sukalah berdamai dan bikin habis sampai di sini saja. Di dalam kalangan Hou Xiangpei, kedudukan ayah limbus yang cukup tinggi, tidak bisa tidak Cio Keng suami istri harus memberi muka kepadanya, Sesaat lamanya baru Cio Keng bersuara, bahwa Lim Supek punya harapan begitu. Besar, masa kami berani mengingkari kebaikan hatinya. Baik, sejak kini anggap saja urusan ini tidak ada dan jangan disinggung lagi. Lahirnya memang dia berkata begitu, nada bicaranya terasa amat dipaksakan, sampai Limbus yang gadis polos yang tidak mengenal kelicikan hati manusia pun merasa nada bicaranya yang kurang wajar. Beng Goan Chow sendiri memang tidak tahu mengenai seluk-beluk Hou Xiangpei. Hatinya dirundung berbagai pertanyaan yang sulit mendapat jawaban. Pikirnya, Boh Chong Tiu mendirikan partai menegakkan aliran di Tionggoan. Dia undang seluruh tokoh-tokoh silat dari seluruh dunia untuk hadir memberi restu dan sebagai saksi, dia merupakan sahabat karib Kim Tai Hiap lagi, maka tidak perlu diragukan sebagai aliran murni yang lurus, Cheng Pei. Kenapa pula sebagian anggauta perguruannya ada yang main sekongkol dan menjadi kaki tangan pihak kerajaan, terima diperbudak menjadi anggauta gilingkun segala? Entah pertikaian apa pula yang menyebabkan Uti Geng bermusuhan dengan laki-laki si Chiok suami istri ini, karena baru saja berkenalan jadi sungkan mengajukan pertanyaan, terpaksa ia telan bulat-bulat rasa curiganya. Bu Xiang, ujar Lian Jihong tertawa, beberapa hari yang lalu, Tio Komu pernah menyinggung kau, katanya amat kangen kepadamu. Marilah kita berjalan cepat-cepat. Bu Xiang tertawa dibuat-buat, sahutnya, benar, aku belum lagi makan minum perjamuan kalian berdua. Kapan kau tahu kalau kami sudah menikah, kau tidak akan menyangka aku bakal menjadi piausomu bukan? Benar-benar tidak menyangka, namun aku benar-benar ikut girang bagi perjodohan kalian, dalam bicara mereka sudah cemplak tunggangan masing-masing dan jalan berjajar. Tunggangan mereka sama kuda-kuda pilihan yang larinya amat cepat, kira-kira tengah hari mereka berlima sudah tiba di kaki Gunung Taisan. Untuk persiapan pendirian partai ini, Bo Chong Tio sudah bekerja sejak beberapa tahun, segalanya diatur sangat rapi, di bawah gunung sejak lama sudah didirikan sebuah rumah penginapan sebagai pos pertama untuk menyambut kedatangan para tamu, di sini ia menugaskan beberapa orang yang cekatan dan pandai bekerja. Care pengaturannya yang cermat dan serba sempurna ini adalah untuk mematamatai setiap tamu yang dicurigai hendak terbuat onar atau sesuatu yang tidak menguntungkan pertemuan besar kali ini. Setelah tiba di penginapan, Lian J. Hong berkata, para tamu yang sudah datang sekarang hanyalah para sahabat dekat Piau Kemu, jumlahnya belum banyak. Tapi lusa adalah hari pembukaan, besok tentu banyak tamu yang berdatangan dari berbagai tempat. Para murid-murid baru yang baru masuk perguruan mungkin masih asing dan belum kenal terhadap anggauta perguruan kita, maka terpaksa aku dan Ciok Supek berdua harus tinggal di penginapan ini untuk menyambut dan melayani para tamu. Bu Siang, kau boleh terus naik gunung saja bersama Bengtai Hiap. Mumpung Piau Kemu sekarang belum begitu sibuk, kalian dua saudara yang sejak kecil berpisah bisa bertemu dan omong-omong. Dia benar-benar amat kangen kepadamu. Sungguh sulit dilukiskan perasaan hati Limbu Siang. Piau Kuo yang sudah sekian tahun berpisah dan sejak kecil dipuja-pujanya bakal bertemu sebentar lagi, namun tak terduga olehnya mereka bakal bertemu dalam situasi dan keadaan demikian ini, entah manis atau getir perasaan hatinya, mungkin kecut juga. Sedang pikirannya gundah dan risau, belum lagi sempat menjawab, Benggo An Chow sudah tertawa riang dan berkata, Lebih dulu, baik, katanya Kim Tai Hiap sudah tiba, aku pun ingin bertebu padanya lebih cepat, karena kata-katanya ini sudah tentu Limbu Siang terpaksa menemani-nya naik gunung. Tai San dijuluki sebagai gunung tertinggi dan terindah pemandangan di antara Ngo Gak, lima gunung, lainnya, meski bagi pandangan orang-orang modern sekarang sudah bukan termasuk gunung yang paling tinggi, namun pada zaman dulu di mana lalu lintas belum begitu berkembang, Tai San merupakan salah satu puncak gunung yang menjadi pujaan para pelancong dan pujangga-pujangga, merupakan puncak gunung yang sangat terat dan punya ikatan yang mendalam dengan jalannya sejarah kerajaan dari beberapa dinasti di Tiongkok. Benggo An Chow dan Limbus yang naik dari kaki gunung sebelah selatan, melewati deretan pohon-pohon pektong yang berjajar di kedua pinggiran jalanan, langsung menanjak ke Lamping Tai San di mana terdapat sebuah Tiong Tian Bun, pintu langit tengah. Jurang di sebelah bawah sana dinamakan Ing Ji Ujiam, puncak-puncak mencuat tinggi di atas jurang dinamakan Liyong Haou Fan. Di atas Tiong Tian Bun terdapat Hek Hong Geou, mulut angin hitam, batu-batu besar menjulang ke langit, masing-masing dinamakan Toa Tian Chu Hong, ponggak besar penyanggah langit, dan Xiao Tian Chu Hong, bentuknya seolah-olah sepasang lilin tersulut yang mencakar langit, setiap kali awan mega mengembang lewat menyelimuti pohon-pohon siung tua di puncak, laksana lilin yang terpasang di langit ini mengepulkan asapnya. Sepanjang jalan Beng Go Ancau menikmati panorama yang elok serta mengagumi batu-batu ukiran dari syair para pujangga dari zaman lampau, sedemikian terpesona sampai kadang-kadang berdiri diam sekian lamanya, mengelus-elus serta memujinya tidak kepalang tanggung. Limus yang menjadi geli, katanya tertawa, jalan dengan caramu ini, mungkin setelah cuaca gelap belum lagi tiba di Giyo Hong Kong di puncak sana. Letak Tiong Tian Bun di puncak karang yang menonjol keluar, memandang ke atas mega tebal mengembang meliputi puncak tinggi, ada kalanya seluruh puncak taisan terbungkus rapat oleh awan gelap, ada orang mengatakan keadaan semacam itu sebagai puncak taisan mengenakan topi, ini pertanda bakal turunnya hujan. Memang cuaca tiba-tiba menjadi mendung, kabut semakin tebal, selepas matu memandang kabut melulu tidak terlihat pemandangan apa-apa. Cuma Giyo Hong Kong yang tertinggi di sana lapat-lapat kelihatan, laksana sebuah pulau yang terpencil di tengah lautan. Taisan mengenakan topi, mungkin sebentar bakal turun hujan demikian ujar Beng Go An Chow. Memang tidak lama kemudian benar-benar turun hujan. Untunglah hanya hujan rintik-rintik, di saat-saat hujan rintik-rintik ini, mereka terus melanjutkan naik ke sebelah atas. Lautan mega bergulung-gulung seperti air mendidih, tiba-tiba kumpul menebal lain saat tersebar menipis, memetakan pemandangan berbagai gambaran yang aneh dan lucu-lucu, seolah-olah seperti harimau atau singa, seperti pula seekor Raja Wali yang pentang sayap, laksana kuda liar yang pentang keempat kakinya berlari kencang dan lain-lain pemandangan yang sulit diikuti satu per satu. Limbus yang sampai terlongong, dalam hati ia membatin, awan mega banyak berubah, seperti pula kejadian di dunia ini. Tapi apakah Piyoko banyak perubahan seperti awan yang tidak bisa dirabah dan diduga? Karena pikiran kurang tenang, tiba-tiba kakinya menginjak tempat kosong, hampir saja ia terperosok masuk ke dalam jurang, untunglah Bengko Ancao merayahnya. Kata Bengko Ancao tertawa, mega di atas taisan, meski merupakan pemandangan aneh, namun kabut tebal membungkus puncak sehingga pandangan orang sulit melihat apa-apa. Nonalin, hati-hatilah sedikit. Eh, apa yang sedang kau pikirkan? Pertanyaan yang tidak sengaja, namun bagi yang ditanya merasa adanya maksud tertentu, sesaat Limbus yang melongot, sahutnya, terima kasih akan peringatanmu, aku tidak pernah pikirkan apa-apa, untung kabut amat tebal, Bengko Ancao tidak melihat jelas air mukanya yang bersemu merah malu. Bengko Ancao tertawa, ujarnya, kau tidak punya pikiran, aku justru sedang pikirkan sebuah urusan. Urusan apa, boleh bicarakan dengan aku demikian? Tanya Limbus yang, sementara dalam hati ia berpikir, sepanjang jalan ia berdiam diri tidak banyak bicara, mungkinkah punya persoalan pribadi apa? Wataknya memang jujur dan berhati suci, punya rasa simpatik dan iba terhadap sesama kawan, oleh karena itu meski ia tahu bahwa Uti Kang sedang berdaya hendak merangkap perjodohannya dengan Bengko Ancao, sedikit banyak membuat kerisauan dan keraguan dalam sanubarinya, saat mana, sedikitpun ia tidak pernah memikirkannya lagi atau menjadi ganjalan dalam lubuk hatinya. Agaknya Bengko Ancao mengerti apa yang dia pikirkan, katanya, bukan urusan mengenai persoalan pribadiku, yang kupikir adalah urusan partai kalian. Sepak terjang beberapa orang anggota partai kalian benar-benar membuat aku serba bingung dan tidak mengerti, entah pantaskah aku mohon penjelasan kepada kau? Limbus yang memang tidak curiga dan menaruh prasangka terhadap seseorang yang sudah dikenalnya baik, tapi hal ini bukan berarti otaknya bodoh atau tumpul. Setelah mendengar penjelasan ini ia baru paham dan berkata, Uti Kang adalah sahabat kentalayah dan kim tai hiap, namun menjadi musuh besar dari Suheng dan Susoku, apakah kau merasa persoalan ini rada janggal? Entah kira bagaimana terjadinya ikatan permusuhan ini untuk menjelaskan cukup panjang ceritanya, terpaksa. Harus mulai dari sejak mula usia yang P kita pulang ke daerah Tionggoan. Asal usul partai kami, kukirakah sudah cukup jelas bukan? Kabarnya didirikan oleh Jan Bao Hek Maha Guru Silat di luar lautan pada dinasti Tong dulu. Benar. Cikal bakal partai kami adalah Jan Bao Hek pada dinasti Tong, semula beliau punya cita-cita hendak meluruk kembali ke Tionggoan dan berkuasa di sini, akhirnya melihat Tong Kai Cong Li Si Bin berkuasa, tahulah dia bahwa daerah Tionggoan sudah punya calon junjungan agung yang asli, maka beliau lantas mengasingkan diri di luar lautan untuk memperdalam ilmunya, pulau di mana beliau bersemayam diberi nama Housiang Tu. Muridnya yang terbesar adalah maha guru generasi kedua dari partai kami yang bernama Bojong Leong, beliau adalah nenek mo yang langsung dari Piau Koku. Oh, ternyata begitu, tak heran partai kalian menjunjung Piau Komu sebagai angkatan yang lebih muda sebagai Chiang Bun Jin, ini berarti sesuai dan mengikuti tradisi. Begitulah, maka Susioku Cong Sin Leong tidak terima dan tidak mau tunduk. Sejak dinasti Tong sampai sekarang, partai kami sudah didirikan ribuan tahun lamanya, kini terpecahlah menjadi tiga cabang, semua tersebar di luar lautan, anggota seperguruan sendiri ada kalanya tidak saling mengenal. Piau Koku termasuk dari cabang yang asli murni, ayahku dari cabang lain, demikian pula Cong Sin Leong dan Chiok Suko beramai dari cabang yang lain pula. Kami ayah beranak lebih dulu tiba di Tionggoan, rombongan kedua adalah Cong Sin Leong dan enam orang Suheng dan Suci, mereka bergelar Housiang Cicu. Tiawasoku Lian Jei Hang semula termasuk salah satu dari Housiang Cicu itu. Pertama kali tiba di Tionggoan, Housiang Cicu tidak tahu situasi dan keadaan, maka dengan mudah mereka kena dipelet dan disogok oleh pihak kerajaan, dalam hal ini secara langsung menguntungkan Seth Ho Ting, lama-kelamaan Cong. Sin Leong menjadi tangan kanan dan pembantunya yang paling dipercaya, secara sukarlah dia terima diperbudak dan tunduk pada perintahnya. Uti Keng merupakan begal kuda, penjahat yang harus diringkus oleh pihak kerajaan, suatu ketika dia bentrok dengan Housiang Cicu. Cong Sin Leong kena dikalahkan oleh permainan ilmu golok cepat Uti Keng, Ciok suku suami istri juga terluka oleh sambitan senjata rahasia Jian Jiyukan Imki Seng In, istri Uti Keng, sejak itulah mereka mengikat permusuhan yang mendalam. Namun dalam menghadapi persoalan terima menghambar dan menjual jiwa bagi pihak kerajaan, Housiang Cicu sendiri masing-masing terbit perselisehan pendapat, tujuh orang terbagi tiga pendapat yang berlainan, maka akhirnya ketiga kelompok orang ini terpecah dan hidup sendiri-sendiri. Siapa saja ketiga kelompok itu? Kelompok pertama berpendapat, berhubungan erat dengan Seth Hoting bisa memperoleh sedikit keuntungan. Dan bisa mendapat fasilitas pula, kalau toh kedua pihak bisa mendapat keuntungan masing-masing, apa salahnya hubungan dilanjutkan lebih kental. Akan tetapi, betapapun mereka sudah kena diperalat oleh orang, sedikit banyak menurunkan derajat sebagai tokoh kosen persilatan. Kelompok kedua semula secara gegabah saja mengekor pada kehendak Chong Sin Leong, akhirnya memisahkan diri. Dan yang terakhir adalah antek-antek yang patuh dan setia menjadi ekor Chong Sin Leong. Chiyok Su Heng suami istri adalah kelompok pertama, Piawaso Lian Jei Hang adalah kedua dan tiga orang yang lainnya mengikuti jejak Chong Sin Leong, mereka termasuk kelompok ketiga. Akhirnya Lian Jei Hang menikah dengan Piawoko dan tertarik ke pihaknya, sejak saat itu, Housh yang cipcu secara resmi terpecah dan mencari jalan hidupnya sendiri-sendiri. Chong Sin Leong dan Piawoko ku merupakan dua pihak yang bermusuhan. Semula, aku tidak tahu akan peristiwa ini, Kim Tio Kliutu Akolah yang menceritakan kepada aku. Piawaso ku waktu kecil adalah tetangga kami, akhirnya kami ayah beranak kembali ke Tionggoan dan berpisah dengannya. Entah bagaimana akhirnya dia menjadi murid Chong Sin Leong, namun akhirnya dia berhianat terhadap perguruan dan menikah sama Piawoko. Sejak kecil kami sudah membahasakan laci adik, maka tidak perlu mempersoalkan tingkat dan kedudukan segala. Bahwa Tio Ksuko dan Piawosomu sudah paham dan sadar dari kesusatan, kenapa pula mereka masih begitu dendam terhadap Putih Kem? Selamanya mereka amat mengagulkan diri dan memang bersifat congkah, beberapa tahun yang lalu Kim Tio Ako pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka, maka terjadilah perkelahian yang seru. Dalam mendirikan partai dan menegahkan aliran perguruan kali ini, adakah Piawokomu mengundang kelompok Chong Sin Leong? Hal ini aku tidak tahu sejenak limbus yang berpikir lalu tambahnya, Beng Tio Ako, kabarnya kau adalah pahlawan dari pasukan gerilya di Siau Kim Juan, apa benar? Mana berani aku disebut pahlawan segala, yang benar aku hanya sedikit menyumbangkan tenagaku bagi kepentingan pasukan pergerakan belaka. Kim Tio Kliu To Ako dan Paman Uti Keng sama punya hubungan yang ngerat dengan pihak Laskar Gerilya, menurut apa yang pernah ku dengar dari cerita Kim To Ako, Tio Koku pun ada sedikit kontak dengan pasukan pergerakan, namun hubungan mereka jauh berlainan pula dengan hubungan Kim To Ako dengan pihak Laskar Gerilya, apa kau paham akan maksudku? Beng Go An Chow tersentak sadar, pikirnya, benar. Boh Chong Tio hanya boleh dianggap sahabat pihak Laskar Gerilya, atau dikatakan saja sedikit menaruh simpatik pada pasukan pergerakan. Tidak semestinya aku terlalu menaruh harapan besar terhadapnya. Anggau tak perguruannya banyak yang tidak cocok dengan kaum pendekar, ku kira hal ini tidak perlu dibuat heran. Sementara Limbus yang sendiri pun sedang berpikir, sudah beberapa tahun Piawoko pulang ke Tionggoan, hubungannya begitu kental dengan Kim To Ako, seharusnya dia sudah dapat membedakan mana buruk mana yang baik, betapapun dia tidak akan mengingkari diri terhadap para sahabat dari kaum pendekar dan Laskar Gerilya, sebaliknya terima mengekor terhadap pihak kerajaan. Masing-masing punya jalan pikiran yang berlainan, begitulah mereka beranjak terus naik ke atas gunung. Jalan. Pegunungan di sebelah atas semakin licin dan sempit amat berbahaya, akhirnya tibalah mereka pada daerah yang dinamakan Capeweban, 18 lingkaran, jalan di sini justru yang paling terkenal amat berbahaya, sedikit linal maut menanti jiwa orang. Dinamakan Capeweban karena jalanan di sini melingkar-lingkar dan berlikaliku naik turun di lamping gunung yang terjal. Ada sebuah pepatah yang lukiskan betapa berbahayanya jalanan Capeweban ini, bila yang di depan menoleh ke belakang, yang kelihatan hanyalah kepala manusia, sebaliknya orang yang di belakang mendungat ke atas yang kelihatan hanyalah kaki depannya. Kabut semakin tebal, cuaca semakin pekat, meski kepandayan mereka tinggi, tak urung jantung jadi kebat-kebit dan was-was, beberapa kejap lagi, tiba-tiba seperti mendapatkan sesuatu apa. Bengko Ancao berseru keheranan. Limbus yang menyangka kakinya hampir terpeleset, cepat ia menarik lengannya serta katanya, awas, hati-hati lumut di atas batu licin sekali. Cepat Bengko Ancao mendesis dan berkata lirih, coba kau dengar, lapat-lapat ku dengar beradunya sesuatu benda. Di sebelah depan sana mereka bakal melewati sebidang hutan siong, angin pegunungan menghembus deras sehingga suaranya bersuitan membisinkan telinga, seperti damparan ombak laut yang pasang, laksana derap kaki koda di medan laga. Limbus yang tertawa, katanya, mungkin pendengaranmu yang salah, bukan mustahil hembusan angin mematahkan daun-daun pohon. Mari coba kita ke sana, hati-hati ringankan langkah kakinmu sambil berindap-indap. Mereka memasuki hutan siong yang menjulang tinggi. Berkata Limbus yang, pohon-pohon siong di sini tinggi besar dan rimbun daunnya, dahan sama-dahan saling berdempetan sambung-menyambung sehingga menutupi angkasa, tempat yang cocok untuk berpeduh. Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari hutan, hujan sudah berhenti, maju lebih lanjut mereka dihadang sepasang puncak menjulang yang mengapit jalan kecil yang harus mereka lewati, dari lamping kedua puncak ini masing-masing tumbuh menjulur keluar sebatang pohon siong yang cukup besar. Jarak antara kedua pohon ini kira-kira puluhan tombak jauhnya. Tiba-tiba Limbus yang berseru, lekas kau lihat dengan seksama, di atas pohon itu kelihatannya ada bayangan orang. Tampak di antara jarak kedua pohon itu, ada beberapa dahan pohon sedang saling sambar pergi datang berseliweran, sekonyong-konyong kilat menggeleger, betul-betul juga samar-samar kelihatan di atas kedua pucuk pohon itu masing-masing bersembunyi seseorang di dalam semak dedaunan yang rimbun. Benggo Ancao berkata setengah berbisik, agaknya kedua orang ini sedang bertanding pedang, jangan kita mengganggu keasyikan mereka. Sebetulnya tidak perlu Benggo Ancao memperingatkan, Limbus yang sudah berdiri menjubelek dengan mulut melongo takjub. Kedua orang itu duduk di puncak dahan pohon yang rada kecil, tangan masing-masing menyekal sebatang dahan pohon, sementara di tengah udara ada empat batang pohon sedang meluncur pergi datang bolak-balik. Setiap kali dahan pohon meluncur datang kedua orang itu lantas menyampukan dahan pohon di tangan mereka masing-masing, maka dahan pohon yang melayang datang itu kena disampuk balik ke arah lawan. Setiap kali kena disampuk balik, dahan pohon itu meluncur dengan kecepatan deras mengeluarkan deru angin keras, dari sini dapatlah membuktikan bahwa iwakang kedua orang ini bukan olah-olah hebatnya. Dan yang membuat orang lebih heran, kelihatannya mereka sedang adung menyambit senjata rahasia, namun bagi pandangan seorang ahli silat, dapatlah orang tahu bahwa kedua orang ini sedang bertanding ilmu pedang tingkat tinggi. Setiap menyampuk terbang dahan pohon, masing-masing melancarkan tipu yang banyak perubahan dan mengandung variasi yang serba rumit. Ada kalanya dahan pohon itu meluncur kencang seperti anak panah, tiba di tengah jalan mendadak bisa membelok, yang diarah pertama adalah tenggorokan musuh, namun tahu-tahu menukik menusuk ke perut, semula mengarah tayang hiat di pelalipis lawan, tiba-tiba membelok ke arah hoan tiaung hiat di lutut orang. Keempat dahan pohon itu simpang siur meluncur cepat namun tidak pernah saling bentur di tengah udara, kelihatannya pasti saling bertumbukan namun tiba-tiba membelok ke arah lain terus menerjang ke arah lawan. Seolah-olah seperti dua tokoh pedang yang menyembunyikan diri sedang bertanding pedang di tengah angkasa, bisa mengendalikan senjata masing-masing senak menurut nurani masing-masing, perubahannya banyak ragam dan sulit di mengerti. Beng Goan Chow tahu kedua tokoh yang sembunyi di atas pohon, iwakannya sudah mencapai puncak tertinggi, maka mereka mampu menggunakan dahan pohon sebagai batang pedang untuk mengendalikan dahan-dahan pohon itu meluncur ke arah lawan, tenaga yang digunakan amat tepat dan persis sekali. Begitu terpesona ia menonton adegan adu pedang yang menakjubkan ini, hatinya lantas berpikir, pertunjukan hebat. Yang menggunakan tenaga dalam dikombinasikan dengan permainan pedang dan sambitan senjata rahasia dalam gebrak yang bersamaan terpaut antara dua lemping gunung, benar-benar belum pernah saksikan atau dengar. Siapakah mereka ini lalu terpikir pula olehnya, di atas langit masih ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai, kata-kata ini ternyata memang tidak meleset. Waktu di Xiao Kim Juan pernah ku saksikan permainan pedang Xiao Chi Wan dari Partai Cheng Sengpei, aku harus mengaku asor. Beberapa hari yang lalu bentrok dengan uti to aku, golok cepatnya membuat aku tunduk lahir batin, kini pertunjukan ilmu pedang kedua orang ini begini hebat dan lihai, jauh di atas kemampuan Xiao Chi Wan dan golok cepat uti keng. M, tusukan pedang ini menyelonong tiba dari arah yang tidak terduga oleh lawan kalau aku sendiri yang menghadapi, sungguh tak tahu kera bagaimana harus membela diri. Kabut bergulung-gulung semakin tebal, jarak mereka masih peluhan tombak, kedua tokoh kosen itu agaknya sedang mengkonsentrasikan diri menghadapi pertandingan pedang tingkat tinggi, agaknya belum mengetahui akan kedatangan mereka yang sudah sembunyi tak jauh di tempat pertandingan. Bahwa Beng Go Ancao sudah merasa takjub, sebaliknya Limbus yang lebih keheranan dan melongo. Kalau Beng Go Ancao amat kagum dan terpesona akan permainan adu pedang dari tingkat tinggi, sebaliknya Limbus yang melongo karena yang dia lihat adalah permainan pedang tingkat tinggi dari perguruannya. Dahan pohon timbul tenggelam di tengah udara laksana dua ekor naga yang sedang bergulat, begitu mendekat lantas kena disampuk mental oleh orang yang sembunyi di atas pohon, terbang balik ke arah lawan, lincah dan gesit, seolah-olah sedang beradu pedang sungguhan. Adalah jurus-jurus. Permainan pedang ini, jauh berbeda dengan jalan tipu-tipu pedang dari aliran Tiong Go An yang ada. Beng Go Ancao tidak tahu dan tidak bisa menyelami di mana letak inti sari dari kehebatan ilmu pedang ini, sebaliknya Limbus yang tumplek seluruh perhatiannya, sekali pandang lantas siat tahu bahwa jurus tipu adu pedang ini jelas adalah ilmu pedang perguruannya. Kedua orang itu sembunyi di semak-semak kerimbunnya di daunan pohon, kabut tebal lagi, sehingga Limbus yang tidak bisa melihat jelas siapakah kedua orang ini. Tapi di antara sekian banyak anggauta perguruannya, siapa yang mampu dan punya latihan yang setaraf demikian tinggi, rasanya tiada, hal ini ia jelas mengetahui. Kecuali ayah, Chong Sin Leong tidak mungkin mencapai taraf begitu tinggi, mungkin Piao Ko adanya. Lalu siapa pula lawannya? Di saat pikirannya merabah-rabah dan belum memperoleh pemecahannya, tiba-tiba didengarnya suara krak, dua batang dahan saling bentrok di tengah udara, satu di antaranya patah menjadi dua, sementara batang yang lain masih meluncur terus ke arah lawannya. Orang yang sembunyi di pohon sebelah kanan segera menyempuk jatuh dahan yang luncur datang itu serta berseru, Kim Heng, aku sudah menggembleng diri selama tiga tahun, betapapun aku harus mengaku asor setingkat di bawahmu. Oh, ternyata Kim To Ako adanya, bagaimana mungkin dia pun bisa memainkan ilmu pedang perguruan kami demikian limbus yang bertanya-tanya dalam hati. Belum lenyap pikirannya, sekonyong-konyong didengarnya seseorang berseru memuji, bagus, suaranya seperti benturan senjata keras yang memekakkan telinga, jelas sekali. Ternyata kedua orang yang bertanding pedang ini adalah Kim Tio Kliu dengan Boh Chong Tio, Kim Tio Kliu amat berbakat dan pintar luar biasa, dari keturunan keluarga persilatan yang membekal ilmu luas dan tinggi lagi. Ilmu pedang dari, berbagai partai dan golongan, asal dia pernah melihatnya, tentu tidak akan dilupakannya. Bukan saja dia tidak melupakan apa yang pernah dilihatnya, malah bisa pula diolah sendiri serta dikombinasikan dengan ilamnya lalu menciptakan sesuatu jurus pedang baru yang lain dari yang lain. Banyak kaum persilatan yang berpendapat bahwa kepandayan silatnya sekarang sudah jauh melampaui Kang Heitian, Suhengnya, jago silat nomor satu pada zaman itu. Sejak berkenalan dengan Boh Chong Tio, setiap kali bersua, seperti menjadi tradisi mereka pasti akan saling menjajal ilmu pedang masing-masing, maka terhadap intisari ilmu pedang pihak Kau Siang Pei, lambat laun ia berhasil menyelami semakin dalam. Tapi karena selamanya dia tidak pernah menyinggung soal ini kepada Lim Bu Siang, maka walaupun Lim Bu Siang menetap di rumahnya sekian lamanya, sedikitpun ia tidak tahu bahwa Kim Tio Kliu bisa pula memainkan ilmu pedang dari perguruannya. Begitu keras seru pujian orang itu sehingga suaranya bergema sambung-menyambung di lembah pegunungan. Keruan Kim Tio Kliu terkejut, teriaknya, Tokoh Kosen dari manakah, silakan keluar untuk berkenalan. Baru saja Beng Go Ancao kegirangan, pikirnya, kiranya benar Kim Tai Hiap adanya, namun karena kebetulan terbentur peristiwa ini, yang dipersilakan keluar oleh Kim Tio Kliu adalah Tokoh Kosen itu, maka ia jadi beragu diri, entah perlukah dia segera keluar untuk bertemu dengannya. Dalam detik yang amat pendek itulah, tiba-tiba didengarnya desiran angin senjata rahasia yang menyambar datang, kiranya Boh Cong Tio memetik beberapa dahan. Pohon, menggunakan sambitan lian cucian menyambit ke arah Beng Go Ancao. Bila latihan lewekang sudah mencapai puncak tertinggi, orang bisa memetik daun menerbangkan ke lopak kembang untuk melukai orang sampai mati. Meski Boh Cong Tio sendiri belum mencapai tingkatan setara fitu, kemampuannya sekarang sudah termasuk kelas wahid yang cukup hebat, dahan pohon yang disambitkan laksana anak panah itu meluncur pesat mengeluarkan suara mendesing keras. Keruan Beng Go Ancao terperanjat, Untunglah kepandaian permainan golok cepatnya amat sempurna, begitu goloknya terlolos dari sarungnya, beruntun ia menyempuk jatuh dahan-dahan pohon yang menyambar tiba. Golok cepatnya membabat dan memotong cepat luar biasa, maka terdengarlah suara gemerincing yang nyaring bersambung, itulah goloknya berhasil memapas kutung dahan-dahan pohon yang menyambar datang menjadi berkeping-keping. Sekaligus Beng Go Ancao berhasil memapas tujuh batang dahan sambitan boh Chong Tiu, namun masih dua batang yang lain meluncur datang dari arah yang tidak terduga olehnya. Kedua batang pohon ini mengarah kedua jalan darah mematikan di tubuhnya, baru saja Beng Go Ancao mengeluh celaka, tak nyana suatu keandahan yang ajaib mendadak terjadi, sungguh berada di luar dugaannya, kedua batang dahan pohon itu mendadak memblok arah menancap di atas batang pohon di sebelah belakangnya. Tempat kedudukan Kim Tio Kliu dengan boh Chong Tiu memang terpaut puncak gunung, jarak di antara keduanya tidak lebih hanya beberapa tombak saja, sekali lompat Kim Tio Kliu bisa mencapainya dengan mudah, sebelum boh Chong Tiu bergerak ia sudah mendahului melompat datang tiba di tempat persembunyian Beng Go Ancao. Segera boh Chong Tiu berteriak, Kim Heng, ringkus saja hidup-hidup biar nantiku kompes keterangannya. Hektometer, ingin aku melihat orang macam apa yang begitu besar nyalinya berani mencuri lihat ilmu pedangku. Lekas limbus yang meloncat keluar dari belakang batu cadas, serunya, Kim To Ako, inilah Beng Tai Hiap Beng To Ako yang kasuruh aku mengantar kabar kepadanya. Kim Tio Kliu bergelak tertawa, serunya, boh Heng, kau salah terka. Lekas kau kemari lihatlah siapa dia. Boh Chong Tiu melengak, sekian saat ia mengamati limbus yang, akhirnya baru berteriak kejut, kau, kau, kau akal bu siang. Tidak salah sahut limbus yang, Tio Kho, tak nyana kau masih kenal aku. Tadi apakah bukan saudara Beng ini yang berseru memujitanya boh Chong Tiu? Orang itu sudah pergi jauh, ujar Kim Tio Kliu. Diam-diam boh Chong Tiu malu diri, katanya, kemana orang itu melarikan diri aku tidak tahu, malah hampir saja melukai saudara Beng ini. Kim Tio Kliu menghela nafas, ujarnya, orang itu pergi datang tanpa meninggalkan jejak. Benar-benar seorang aneh seperti naga yang kelihatan ekornya tidak tampak kepalanya. Sayang tidak mau unjukkan diri berkenalan dengan kita. Boh Chong Tiu seperti memikirkan apa-apa, katanya sesaat kemudian, di antara para tamu undangan kecuali kau, betapapun tiada seorang kosan setinggi itu ya, ku kira kedatangannya ini pasti punya sesuatu tujuan tertentu, mau tidak mau aku harus berjaga-jaga dan waspada. Tergerak hati Kim Tio Kliu, katanya, boheng, adakah kau sudah tahu siapakah orang itu sementara dalam hati ia berpikir, kalau tidak sebagai seorang tuan rumah, begitu mendengar suara lantas turun tangan secara keji. Masakah dia tidak khawatir salah melukai orang? Dulu di waktu aku pertama kali tiba di Tionggoan, pernah bertemu dengan seorang aneh, demikian tutur boh Chong Tiu. Waktu itu entah apakah dia sengaja hendak mencoba-coba ilmu silatku atau sengaja hendak mencelakai jiwaku, kami bertemu muka di suatu jalan pegunungan yang licin dan berbahaya, mendengar aku dari Housiang Pei, mendadak mengajak aku bertanding silat dan terus gebrak tanpa memberi aba-aba, setiap jurus permainannya amat telengas, terpaksa aku harus adu jiwa melawannya di atas jurang. Akhirnya aku kena terpukul olehnya dan jatuh sakit tiga bulan, namun dia pun mendapat sedikit cedera olehku. Sampai sekarang aku masih belum tahu asal-usulnya. Kim Tio Kliu heran, katanya. Ada tokoh sekosen itu yang mampu melukai kau, namun sedikit pun aku tidak tahu, sungguh heran. Maklum Kim Tio Kliu dan suhengnya Kang Hei Tian punya persahabatan yang amat luas dengan orang-orang gagah dari seluruh dunia, tokoh-tokoh bulim yang kenamaan tiada yang tidak mereka kenal, bila benar-benar ada seseorang aneh seperti yang dituturkan oleh Boh Chong Tiu ini, dan belum diketahuinya, paling tidak suhengnya pasti tahu. Tapi yang mengherankan Kim Tio Kliu bukan karena dia tidak tahu adanya tokoh selia hai itu, adalah kejadian yang barusan dialami ini, kenapa baru sekarang Boh Chong Tiu mau menceritakan orang itu. Karena dialah pertama yang paling ngerat hubungannya dengan Boh Chong Tiu sejak pertama kali dia tiba di Tionggoan, sudah sekian tahun lamanya mereka kenal satu sama lain, sering Boh Chong Tiu minta petunjuk nama. Serta riwayat tokoh-tokoh Kang Hei yang kenamaan padanya, tapi kenapa dia sendiri tidak pernah menyinggung orang aneh yang pernah membuatnya jatuh sakit tiga bulan. Memangnya Kim Tio Kliu seorang yang simpatik terhadap teman, beberapa tahun terakhir ini di bawah petunjuk dan nasihat suhengnya, dia sudah banyak maju dan tahu banyak mengenai seluk-beluk kehidupan kaum persilatan. Diam-diam ia berpikir, mungkin dia punya kesulitan yang tidak mungkin dikemukakan kepada orang luar, tidak enak aku perlu mengetahui seluk-beluk rahasia pribadi orang, maka ia lantas berkata, kalau tahu demikian, sebetulnya tidak perlu aku merintangi kau turun tangan. Boh Chong Tiu tertawa tergelak-gelak, Katanya, untung dua kali kau merintangi aku turun tangan, kalau tidak jadi berbuat salah terhadap saudara Beng ini. Beng Heng, harapkah suka maafkan kesalahan pahamku. Baru sekarang Beng Go An Chow tahu bahwa tadi Boh Chong Tiu sekaligus menyambitkan senjata rahasianya kedua jurusan, sementara dahan pohon yang disambitkan ke arah dirinya secara diam-diam telah disampuk miring dan kendor tenaga luncurannya karena rintangan tenaga dalam yang dikebutkan oleh lengan baju Kim Tiu Kliu. Namun demikian dikala ia memapaskutun dahan-dahan pohon sambitan Boh Chong Tiu dengan golok cepatnya, telapak tangannya sampai tergetar sakit kesemutan, diam-diam bercekat hatinya, pikirnya, Kim Tai Hiap dijuluki jago nomor satu di seluruh jagad, kiranya memang tidak bernama kosong, secara diam-diam ia sudah menolong jiwaku tanpa ku sadari, ai, dulu pandanganku terlalu cupat seperti duduk dalam sumur memandang langit, tak tahu betapa besarnya dunia ini, tak nyana di dunia ini terdapat tokoh silat yang sedemikian liahainya. Kepandayan Kim Tai Hiap jelas jauh berada di atas diriku, meski Boh Chong. Tiu sendiri pun aku tidak bakal bisa mengungkulinya meski berlatih 10 tahun lagi.